Intro Sangat luar biasa ya Nanti Anda akan belajar banyak tentang bagaimana mengelola keuangan pribadi Dan memanfaatkan kondisinya yang sekarang Tapi sebelum lebih lanjut Saya ingin mengingatkan Bapak-Ibu Untuk Bapak-Ibu bisa subscribe di channelnya Kingdom Business Community Jadi materi-materi dari pembelajaran-pembelajaran yang ada di webinarnya KBC Ini ada di channel Youtube-nya Kingdom Business Community Segera subscribe sekarang Jadi ada materi pembelajaran yang sangat bagus sekali Kalau yang kemarin sharingnya dari Pak Paulus Bambang dan Ibu Kilia Wah ini luar biasa di KBC Rice Dan juga programnya KBC Business Support sendiri Kalau tiga sesi yang sebelumnya bicara tentang internet marketing Sesi yang lalu bicara tentang keuangan bisnis Mengatasi kesalahan-kesalahan dalam mengelola keuangan di bisnis Khusus hari ini Bapak-Ibu akan belajar lagi Bagaimana mengelola keuangan pribadi Bapak-Ibu, tema kita pada siang hari ini adalah kita bicara tentang keuangan pribadi Judulnya ini False and Serious Seven in Personal Finance Jadi Bapak-Ibu hari ini akan didampingi oleh Pembicara utamanya kita adalah namanya Pak Jurno S. Dido Beliau adalah founder dan senior partner dari PP Fast Solutions Indonesia Juga chairman kooperasi mitra peladan Jadi beliau juga adalah seorang certified financial planner Jadi kalau hari ini kita mau belajar tentang keuangan pribadi Bagaimana mengelola keuangan pribadi Anda berada di tempat yang tepat Jadi Pak Jurno nanti akan membagikan tips-tips praktis Yang Anda bisa langsung pakai Makanya siapkan catatan Anda Siapkan bullpen Anda Siapkan pertanyaan Jadi kalau nanti Bapak-Ibu ada pertanyaan Bapak-Ibu nanti bisa lihat di link chat Nanti akan tim admin akan memberikan linknya Anda bisa masukkan pertanyaan-pertanyaan Anda ke sana Untuk Anda menjawab apa yang jadi kegalauan Anda dalam hal keuangan Jadi nanti pertanyaan yang relevan akan kita baca lebih dahulu Nanti akan ada dua bagian Yang bagian pertama bicara tentang pengelolaan keuangan pribadi Yang kedua bicara investasi Nah kok bisa begitu? Saya ingin tunjukin satu slide yang menarik Bapak-Ibu kondisi corona saat ini Ini ada perubahan yang luar biasa besar Nah perubahan ini oleh banyak orang dikatakan bahwa ini sekarang adalah masa krisis Sering orang mengatakan bahwa itu gimana ya kondisi keuangan saya Kok usaha menurun segala macam Mempengaruhi keuangan pribadi Krisis terjadi Terutama di dalam bidang keuangan Nah tapi yang menarik Saya kalau melihat bahwa kondisi keuangan ini Sebagai sebuah krisis Ternyata Kalau menurut orang Chinese Ini tulisan Chinese ya Tulisan Chinese Simbol dari yang namanya krisis itu terdiri dari dua kata Ada dua tulisan ya Jadi tulisan ini kalau dalam bahasa Mandarin dibacanya Wei dan Qi Nah Wei sendiri itu ternyata artinya itu adalah bahaya Danger Tapi C-nya itu adalah opportunity Jadi di tengah-tengah krisis itu selalu ada bahaya Dan juga ada opportunity Ada peluang Nah kalau berarti Bapak Ibu saat ini Anda berhadapan dengan krisis keuangan Anda berhadapan juga dengan dua kondisi ini Ya Berhadapan dengan kondisi bahaya Tapi juga sekaligus Anda berhadapan dengan kondisi peluang Opportunity Nah ini yang Anda lebih banyak energinya kemana Karena kalau banyak orang yang saya temui Ketika bicara tentang bisnis Saya kalau ketemu dengan teman-teman pengusaha yang sedang bingung Bingung mengelola bisnisnya Mengelola keuangannya Mereka selalu ngomong Aduh krisis ini kok luar biasa berat Yes berat Karena di tengah krisis ini memang ada dangernya Ada bahayanya Yang kalau kita tidak paham cara mengendalikan biayanya Bahayanya Ya benar-benar kita akan mengalami banyak masalah yang berat Itu dangernya Tapi di sisi yang lain Ada opportunity Nah Anda melihat kemana Kalau nanti Pak Jono akan membagikan Kira-kira ada dua bagian utama Bagian yang pertama akan mempersiapkan Anda Untuk menghadapi danger-dangernya ini apa Ya di bidang keuangan pribadi Apa yang tidak boleh Apa yang boleh Itu nanti yang akan dibagikan oleh Pak Jono Ya Nah nanti akan ada Kesaksian dari seorang ibu yang luar biasa Yang sudah menjalani dangernya ini Dan berhasil lolos Ya Jadi Apa yang dibagikan Pak Jono ini Bukan sekedar teori belaka Tapi ini adalah hal yang praktis Bapak Ibu nanti bisa dengar sendiri Bagaimana kesaksian Ibu Kristina Ya Nah setelah itu Kemudian Anda akan melihat sisi yang satunya Opportunity Ya Opportunity bagaimana mengelola uangnya Supaya momen ini adalah momen justru yang terbaik Bagi sebagian orang yang mengerti Untuk berinvestasi Nah Pak Jono akan bagikan itu Ya Jadi siapkan pertanyaan Anda Apapun kondisi bisnis Anda Mungkin ada yang saat ini sedang betul-betul kondisinya krisis Nah Anda perhatiin bagian yang awal bahwa Gimana lolos krisis keuangannya Tapi kalau saat ini Mungkin Anda sedang dalam kondisi bisnisnya Justru bukan krisis tapi malah naik bisnisnya Anda mungkin menghasilkan banyak peluang Banyak cash Nah di titik itulah Bagiannya Pak Jono nanti yang akan membagikan Tips-tips jitunya untuk investasi Harus Anda catat Siapkan catatan Anda Kita akan belajar Buka hati Anda Buka telinga Anda Buka mata Anda Kita akan belajar bersama dengan Pak Jono Ya Oke Nah saya tidak mau berpanjang-panjang Karena saya lihat materinya Pak Jono Luar biasa bagus Silahkan Bapak-Ibu simak langsung Dari Pak Jono sendiri Oke Nah waktu dan tempat Saya persilahkan untuk Pak Jono Oke Selamat siang teman-teman semuanya Oke bisa mendengar suara saya Yang bisa dengar kasih jempol dulu ya Baik Oke saya akan sharing Satu topik yang nanti saya akan share screen Dari Mengutip lesetan dari satu film Yang hari ini saya akan bahas secara finansial ya Judulnya Saya langsung tayangkan saja Share screen saya Mungkin pernah nonton juga filmnya ini ya Seru sekali Yaitu Saya boleh lesetkan False and Serious 7 Ya artinya Kita mau mempelajari Ada tujuh kesalahan Yang serius Kali ini kita bicara tentang keuangan pribadi Nah kita tayang di 23 Mei tahun 2020 Saya pikir belum terlambat untuk perbaiki Kalau Bapak Ibu Teman-teman semua Ada yang harus diperbaiki Harus segera Ya berbenah ya Tadi ada dua bagian Saya akan masuk ke Poin 1 sampai dengan 5 Untuk Memperingatkan Apakah bahayanya Kalau kita tidak Berjaga-jaga ya Kemudian yang kedua Nanti poin ke-6 dan ke-7 Kita melihat peluang-peluang apa yang justru Ketika saat krisis ini Menjadi sesuatu yang menarik Ya Oke Ada tujuh hal yang saya mencatat Kalau minggu lalu kita bicara di bisnis Kali ini di pribadi Keuang pribadi Karena kita harus pisahkan Jadi saya membahasnya juga terpisah ya Pertama Yaitu tidak mencoba menghasilkan lebih Kedua Tidak membuat anggaran Gaya hidup Yang ketiga Tidak punya dana darurat Yang keempat Tidak punya asuransi Asuransi apa Nanti kita lihat ya Yang kelima Terbiasa berutang konsumtif Nanti setelah Poin 1-5 Ada kesaksian Bu Kristina Dan kita buka tanya-jawab Terkait dengan poin 1-5 Jadi nanti kalau pertanyaan investasi Kita geser Kita baca di seksian yang pertama Setelah selesai Tanya-jawab Kita masuk nanti ke Poin ke-6 Bagaimana berbagi Ini dalam segi luas Bukan cuma berdonasi Tapi berbicara Bisnis kita hari ini harus Maju bersama-sama Berpikirnya harus koridornya Kebersamaan Dan yang ke-7 Yaitu bagaimana investasi yang tepat Ini banyak yang bertanya ya Apa peluangnya Saya punya data-data yang cukup up to date Nanti kita bisa berbagi bersama Baik Kita masuk ke poin ke-1 dulu Di awal saya agak cepat Khususnya Nanti kita lihat Ini survei dari RISE Yang pernah kita bikin Waktu itu ya Jadi waktu kita cek Nomor 1 Ini Apa ya 7 kesalahan tadi Juaranya ternyata yang soal berinvestasi Saya percaya juga nanti Banyak pertanyaan Banyak yang terlambat berinvestasi Tapi hari ini kita mau belajar Punya kotak P3K Dan darurat Itu yang ke-4 Nah nanti yang lain Karena Kasusnya Tidak terlalu berat Nanti yang Poin 456 Saya bisa percepat Oke Saya masuk ke poin 1 dulu Tidak mencoba Menghasilkan lebih Seorang yang sangat kaya Dan sangat bijak Zaman itu Raja Sulaiman Dia memberikan Satu Petuah yang menarik Di pengkotbah 9 S10 Dia berkata Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu Untuk dikerjakan Kerjakanlah itu Sekuat tenaga Karena tidak ada pekerjaan Pertimbangan Pengetahuan dan hikmat Dalam dunia orang mati Kemana engkau akan pergi Ini adalah Peringatan buat kita hari ini Karena saya masih punya nafas Saya masih punya Istilahnya Kehidupan Nah apa yang harus saya lakukan Saya mau share sedikit Saya melewati masa krisis Keuangan ini Berkali-kali Jadi ini siklus Yang selalu berulang Yang pertama Waktu saya bekerja Di bank Tahun 98 Karena itu penyebabnya Adalah Indonesia punya fundamental Yang kurang kuat Sehingga kita Berdampak kepada perbankan 16 bank ditutup Ya bersyukur Sebelum bank saya ditutup Tahun 97 Saya sudah keluar dulu Di akhir 97 Tapi tugasnya Tidak lebih mudah Karena di bank yang baru Saya punya posisi Cukup tinggi Kepala marketing Ada puluhan Anak buah saya Nah saya disuruh menjaga Tentang Kesehatan Keuangan dari bank Ya jadi Kalau kita Biar saya lempar kredit Sekarang saya suruh Nagih kredit Bahasa kerennya Debt collector Terus Karena untuk efisiensi Menjaga profit and loss Yang sampai jatuh Waktu itu Pemerintah Tidak punya uang Jadi tidak bisa Subsidi Hari ini bersyukur ya Krisis hari ini Pemerintah banyak Memberikan subsidi Nah Karena keuangan negara Sudah lebih baik Waktu itu Perintahnya Bank ditutup Terus kemudian Termasuk Saya di bank Yang masih survive Saya harus Memphk Setiap bulan Ada perintah dari bos Buang yang tiga Buang empat Bulan ini Waduh itu Sesuatu yang sangat Berat buat saya Karena mereka Tim saya Saya harus Mengarahkan mereka Untuk bagaimana Mereka Mensikapi Memberi respon yang benar Nah Situasi seperti hari ini pun Itu kita harus Berespon benar ya Bapak ibu saudaraku Itu 98 Kita ngalamin 2008 Ada krisis Itu Amerika Supreme Mortgage Penyebabnya Kali ini penyebabnya Justru kesehatan Yang berdampak Ke ekonomi Jadi COVID Berdampak ke vivid Ke finansial Nah Tapi caranya sama Saya mengingat Teman-teman yang Merespon Perbankan Waktu itu ada di PHK Meresponnya ada Tiga golongan Golongan pertama adalah Golongan yang marah Mereka Diberi pesangon Tapi mereka Mungkin demo ya Marah Merasa Gak punya pekerjaan Jadi Mereka merasa Istilahnya Tidak dihargai Minta pesangon lebih Ya kadang-kadang Menuntutnya Di luar undang-undang Tanah kerja Jadi Yang terjadi Hari itu ada Golongan pertama Orang-orang yang Akhirnya buang waktu Untuk sesuatu yang Tidak berguna Tadi Demo Untuk marah Untuk di rumah saja Tapi Tidak berbuat sesuatu Di rumah Akhirnya mereka Menghabiskan pesangonnya Saya pikir Kalau setahun Dua tahun juga Habis uangnya ya Ini golongan pertama Ada Yang demikian Responnya salah Golongan kedua Ini golongan yang Pasrah Tapi saya mau koreksi juga Mungkin lebih tepatnya Bukan pasrah Tapi lengah Karena apa? Waktu banknya ditutup Untuk beres-beres Bersih-bersih Dibentuklah Badan Penyihatan Perbankan Nasional Atau boleh dikata Ini Lembaga Mereka diundang Masuk Bekerja Untuk cuci piring Untuk beres-beres Lelang Dan seterusnya Kerjaannya sangat Digaji Tapi kerjaannya Sangat-sangat Sedikit Volumenya sedikit Akhirnya banyak Bengong juga di kantor Sehingga ada beberapa teman Yang tidak tahan Dia berkata Saya jadi orang bego Di sini Mending saya keluar Nah ini golongan yang ketiga Golongan kedua ini Lengah Menghabiskan waktu Walaupun mereka digaji Tapi ada masa kerja Setelah BPPN selesai Mereka akhirnya Ya bingung Karena tidak Membuat dirinya Lebih baik Selama Membuat dirinya Lebih bego Tadi saya bilang Jadi yang ketiga Adalah golongan Yang berbenah Menggunakan uang Pesangon yang ada Waktu itu Zaman IT Belum terkenal Bahasa Inggris Masih jarang Terus mereka Membuat Core competence Mereka Sebagai banker Itu ditambah Dengan hal-hal Yang memperkuat Kunci mereka Jadi kalau mungkin Asalnya mereka Orang customer service Mereka akan belajar Bagaimana customer service Pakai IT Misalnya begitu ya Terus mereka akan belajar Bahasa Inggris Kalau ada customer Yang bahas Orang asing Misalnya Nah terus Mereka belajar Mungkin Menganalisa keuangan Ini kerjaannya Orang kredit Jadi waktu Bank dibuka Kembali Rekrut Besar-besaran Ekspansi Tahun 2000 Golongan ketiga Yang berbenah Itulah yang memanfaatkan Peluang Dan mereka Akhirnya naik Terbeng tinggi Menduduki Jabatan-Jabatan Institu Strategis Bapak Ibu Respon kita Ketika situasi Seperti ini Jangan buang waktu Gunakan semua Yang kita miliki Hobi kita Aset kita Jangan cari yang tidak ada Itu jadikan diri Kita sesuatu Yang produktif Di rumah Bukan berarti Berdiam diri Di rumah Berarti produktif Apa aja di rumah kita Ya ada kamera Ada alat masak Saya seneng Teman-teman Udah banyak Tiba-tiba Jadi penjual makanan Ada yang Kurang enak Saya akan bilang Apa adanya Untuk mengkoreksi Untuk mensupport Supaya lebih baik Yang bagus Saya bilang bagus Ya kita Ikut share Kebetulan butuh juga ya Butuh makan kan Delivery Gak bisa makan di luar Tapi Ini adalah Pengalaman yang membuat Kita akan Maju di masa depan Ya sesuatu yang Tidak pernah kita pikirkan Hari ini Barangkali memberi peluang Tipsnya sederhana Cari yang ada di rumah Jangan cari yang tidak ada Kita pernah belajar Di KBC Tentang 6 harta Ya Mungkin kalau kita Hari ini Uangnya tidak ada Finansial aset kita Masih Istilahnya belum diisi Lemah Jangan sekali-kali Menggunakan utang Untuk memulai bisnis Ya itu Dilarang keras Ya kalau ada ya Stop Berpikirlah Untuk cara yang berbeda Tidak menggunakan utang Untuk memulai bisnis Saya kan Di rumah saja Dulu Atau di PHK Saya mau belajar Berbisnis Terus Nanti kita akan dengar Sharing tentang utang Saya ambil Ini top pinjol Itu berbahaya Sekali Yang kedua Gunakan yang ada Misalnya saya Punya waktu hari ini Berdoa Lebih banyak Spiritual asset kita Lebih tebal Istilahnya Ya sudah Minta hikmat Tuhan Minta pencerahan Minta Hati Yang sehingga kita bisa Fokus Terhadap apa yang kita Perjuangkan Untuk menghadapi Masa depan ini Terus mungkin Kita punya skill kurang Pendidikan kita kurang Bagus Ya mungkin Cuman S3 SD SMP SMA Gunakan ini Webinar Banyak yang free Kesempatan untuk Kita belajar Cuman saya sarankan Jangan semua juga diambil Karena Anda ikut Zoom itu Kuota Anda juga mahal Jadi Pilih Yang tadi saya bilang Core saya Core saya itu artinya Keahlian khusus saya itu Di bidang apa Terus Perkuat core saya Jadi Apa yang bisa menambah Kalau saya masak Masanya kali ini Saya bisa jual online Belajarlah tentang Misalnya digital marketing Online Boleh ya Terus cari Peluang lagi Misalnya belajar dari Orang-orang yang Bisa mendukung kita Misalnya ada seminar Tentang kuliner Misalnya ya Bagaimana membuat Frozen food Nah ini peluang lagi kan Sehingga Saya bukan cuman Bisa memasak Saya bukan cuman Bisa Melayani online Menjual Tapi saya bisa Mengekspor barangkali Nanti kita punya Rice Ari Kemis Bicara ekspor ke China Siapa tahu Tempe kita bisa Diekspor ke China Itu seolah-olah Bisa dipelajari Lewat Program-program KBJ cukup banyak juga Di luar juga ada Tapi tolong dipilih Jangan semua diikutin Nanti bingung Dan yang bisa dilakukan Yang ketiga Mau di aset Bersyukurlah Anda hari ini sehat Makanya kalau ketemu Teman Salam pertama kita Hari ini adalah Salam sehat Orang Jawa itu Paling enak Kalau ketemu teman Nanti kabarnya Waras Waras Sampai Tapi jangan Sekali-kali Jangan dijawab Aku tidak Waras Jangan Maksudnya sehat Itu penting sekali Bersyukurlah Badan Anda sehat Jangan sampai terpapar Makanya di rumah saja Cuci tangan Itu perlu diikutin Olahraga Istirahat cukup Vitamin Dan seterusnya Nah Relationship ini penting sekali Kita punya network Peserta Kita Misalnya disini ada Berapa ratus orang Nah Kita kan punya network Kita bisa Terkoneksi juga Mungkin ada Nanti ada Kegiatan yang lain Nah Relationship ini Kita bisa saling membangun Nanti saya share Di bagian kedua Di bagian berbagi Yang terakhir Family Asset Ini bicara tentang keluarga Bersyukurlah Keluarga di rumah Juga Berkumpul Bisa mendukung Kita bekerja sama Jadi cari yang ada Bapak Ibu Jangan cari yang Tidak ada Oke Ini Poin ketiga Kelemahan tadi Dari survei Tolong perkuat Jadilah orang yang berbenah Bukan marah Atau lengah Ketika situasi seperti ini Ya Cari peluang yang ada Yang kedua Saya cepat aja Ini saya sering berkata Berulang-ulang Untuk membuat anggaran Duduk Sangan sampai Kita meleset Karena Dulu saya bisa Sebelah kiri ini ya Istilahnya bergaya Sekarang Jangan sampai Gaya itu menjadi Tekanan hidup Nah Bahaya nih Gaya hidup menjadi Tekanan hidup Karena tagian-tagian yang ada Nanti kita bahas Di utang lebih detail Cuman saya Tetap ingatkan Bapak Ibu Membuat anggaran Gaya hidup Salah satunya adalah Ambil gaji dari bisnis Bisnismen bisa Memilih Saya mau untuk Membuat Anggaran Glory berapa Kebutuhan keluarga berapa Tabungan masa depan Investasi saya berapa Ambil gaji tiap bulan Jadi kalau Ini adalah Survei kedua Kelemahan kita Ya hari ini Bapak Ibu harus Berbenah Ingat ya Harus perbaiki Mau ambil gaji Paling gak tahu Dari mana saya ambil Nah yang kedua Setelah menggaji diri sendiri Kalau income kita Gak tetap Naik dan turun Ya kita harus Terpaksa buka Dua rekening Jadi misalnya Tadi bulan Januari Ada income 8 juta Kebutuhannya 6 juta Bulan Februari 10 juta naik Tetap boleh diambil Hanya 6 juta Ya Jadi rekening yang Satu adalah Rekening untuk Dihabiskan Itu rekening biaya hidup Untuk keluarga kita Rekening yang Saya beri angka merah Itu rekening Simpanan Atau kotak P3K Ya Tabungan kita Nah sampai Target saya Berwarna hijau Berarti saldo saya Sudah melewati 3 kali Biaya hidup Nah ini target Yang harus Diberbenah Dan dicapai Dalam waktu Paling tidak Sampai tahun ini Kalau kita belum punya Nah ini target Yang harus kita lakukan Ketika Sudah lewat 6 bulan biaya hidup Kita bisa pindah Ke investasi Nanti kita bahas Investasi di bagian yang kedua Kita penting sekali Menata Nah biaya hidup ini Kalau hari ini Bisa dihemat Ketika income kita Mungkin merosot Contohnya bulan April Kena COVID Income-nya Dari 20 juta Maret Tinggal 2 juta Nah Gimana caranya Tetap keluar 6 juta Mungkin dihemat sedikit Nah kita bikin anggaran Anggarannya Ada akronimnya Rumah Kristus Di sini Ada beberapa pos Yang wajar naik Ketika hari-hari ini Misalnya Biaya untuk rumah Untuk utilitas Bersih-bersih rumah Kemudian untuk utilitas Untuk Biaya listrik Untuk Pulsa Misalnya Makan Pasti turun Kalau rumah naik Utilitas naik Silahkan Anak turun Biaya Uang saku Dan uang sekolah Turun Hiburan Tutup semua Jadi pasti turun Kesehatan boleh naik Anda beli vitamin Beli masker Silahkan Rupa-rupa Banyak yang turun Salon aja Sekarang gak ada Jadi yang praktek Mungkin bisa belajar Gunting rambut di rumah Investasi ini Peluang untuk naik Mestinya ya Tapi kalau gak ada anggaran Ya sudah Terpaksa digeser Ditunda Sandang Apa yang mau dipamerkan Teman-teman yang ikut Lebaran pun Hari ini Kalau beli baju Saya bilang Anda gak butuh Pamer baju Pamer bojo aja ya Selfie berdua Sama pasangan Di rumah Kirim Silaturahmi Video call Itu jauh lebih baik Di tengah liburan ini Transport juga turun Karena Anda tidak Kemana-mana ya Utang Kalau terpaksa Ada Nanti ada caranya Menghadapinya Kita akan bahas Detil soal hutang ya Dan bahkan pemerintah Men-support sosial Berdonasi Ini harus Justru Harus lebih tinggi Ketika kita bisa Bersyukur Kondisi kita lebih baik Daripada Orang-orang yang Di bawah kita Yang lebih buruk Itu banyak sekali Jadi kalau dari 12 pos ini Saya hanya naik Dari rumah Utilitas Kemudian Kesehatan dan sosial Empat Delapannya turun Jadi 6 juta tadi Harusnya bisa turun Bisa dihemat Ya Nah itu perlu dianggarkan Perlu dicatat Kita punya Aplikasi yang Saya selalu ingatkan Kita bisa pakai Dengan murah Karena free Dan mudah Karena cuma 3 klik aja Saya mencatat Misalnya dari mana Saya belanjanya Cash Apa debit Atau kartu kredit Ya berapa Misalnya saya beli Bensin Dari mana Oh debit Ada kabar baik Bapak Ibu bisa Ini bisa share ya Install Link Link aja Terus kemudian Install aplikasi My Pertamina Bulan Mei ini Setiap hari Ada cashback 30% Untuk pembelian Pertamax Nah Pertamax itu Kemarin-kemarin Lebih mahal 9 ribu Tapi kalau di diskon 30% Tinggal 6.700 Itu lebih murah Daripada Premium Atau Pertalite Ya kan Lebih murah Bahkan Kedaran kita Lebih ngirit Dan lebih Terawat Karena Aktannya lebih tinggi Nah ini kita bisa Manfaatkan Jadi install Dari mana Oh dari link aja My Pertamina Berapa rupiah Ya kita beli bensin Kategorinya Transportasi Misalnya gitu Atau auto Bahasa Inggris Nah setiap Setelah sebulan Nanti Maret sudah berlalu April berlalu Mei ini harus Direview Nah saya melihat Catatan saya Betul Terbukti ini ya Bulan Maret dan April Empat pos tertinggi Seperti sharing Ternyata pos-pos yang Tadi saya ceritakan Yang lain turun soalnya Ya Jadi ada pos Donasi Justru Itu yang cukup Menempati porsi Yang kita perhatikan Untuk berbagi Yang kedua Insurance Tetap harus jalan Ini ada investasi juga Di dalamnya ya Kita menambah justru Terus top up Istilahnya Yang ketiga Kesehatan Yang keempat Biaya rumah ya Nah ini pos-pos yang memang Secara wajah Biling kita gak Banyak ya Oke Jadi kita masuk ke Anggaran Perhatikan anggaran kita Jangan sampai Anggaran ini Minus Dan tujuannya Kita bisa mengisi Kotak P3K Nah saya cepat aja Sharing dikit Kotak P3K itu besarnya 3-6 bulan Biaya hidup Tujuannya jelas Jangan habiskan semua Income dengan Gaya hidup Supaya ada Tabungan Jadi yang benar adalah Ketika Situasi seperti ini Anda punya tabungan Mungkin karena PHK Tauh sama rosot Anda bisa bertahan hidup Sekalipun Income-nya Nol Tidak ada income Jadi hari ini Tunjukkan Kalau saya melakukan Saya gak sampai Harus berhutang Kartu kredit Orang yang terlibat Di hutang konsumtif 100% Tidak punya kotak P3K Saya udah cek Jadi gunakan ini Untuk berbenah Caranya bagaimana Misalnya income saya 3 juta Keluarkan dulu Di kotak P3K Habiskan sisanya Nah ini Perintah menghabiskan Itu jelas ya Tapi habiskannya Dalam waktu 30 hari Atau sebulan Jangan tanggal 10 Sudah habis Itu balik lagi Di anggaran Tadi yang Poin kedua Membuat anggaran Tapi poin ketiganya Target P3K saya Harus diisi Satu hari Kalau saya butuh In case of emergency Break the glass Anda boleh pakai Karena jumlahnya juga Gak usah banyak-banyak 3 sampai 6 bulan Biaya hidup Kalau Anda Punya 2 Sumber pencari nafkah Jadi kalau 2 pegawai Bekerja di perusahaan Berbeda Itu disebut 2 pencari nafkah Tapi kalau satu perusahaan Resikonya satu ya Saya buka toko Suami istri itu Namanya 1 pencari nafkah Walaupun ngambil 2 gaji Karena toko saya Satu-satunya Pendapatan saya Jadi 2 sumber Pencari nafkah Anda boleh Bumper Anda Sedikit tipis 3 kali Tapi begitu Anda cuma single Sumber income-nya Anda harus memper 6 bulan biaya hidup Nah Anggap Full nih ya 6 bulan biaya hidup Ini mentokin semuanya Satu hari ketika saya mau pakai Ini musibah terjadi Kita berhitung Situasi hari ini Mungkin normalnya Ada yang berkata Juni Ada yang berkata Juli Saya nggak tahu Secara bisnis Kita baru bisa berada Akhir tahun Itu kembali Semuanya normal Nah Karena itu Kita akan berhitung Kalau misalnya Semester ini Kita harus lewat 6 bulan Tanpa Turun gaya hidup Dalam arti kata Anggarannya boleh turun Tapi Anda tidak hutang kanan kiri Terpaksa karena Untuk makan aja susah Nah Bulan pertama Januari Februari Maret Sampai bulan Juli Saya berhitung 7 bulan Anda tidak perlu berhutang Nah Kalau bulan Agustus September kembali Sudah mulai Normal Anda bisa kembali Mendapatkan income Dan hidup Anda aman Ini poin ketiga Yang harus kita perhatikan Kalau ada resiko kecil Saya ambil tabungan Saya tidak perlu Berhutang Bagaimana kalau resiko besar Buang ke Asuransi Nah hari ini Kita perlu perhatikan Tidak semua asuransi Kita butuhkan Kita perlu Perhatikan apa saja Misalnya kalau kendaraan Terpaksa Harus Atau Proteksi aset Harus ada Tapi kalau Itu kan juga murah Untuk proteksi Kebakaran Misalnya rumah kita Rawan Daerah yang mudah terbakar Kendaraan juga penting Untuk tetap Diproteksi Itu juga tidak mahal Paling 2% Dari harga motor Atau mobil 3% Nah yang ketiga Ini yang wajib Anda perhatikan Proteksi biaya sakit Saya boleh share sedikit Kemarin saya Tidak pakai BPJS Karena Kebetulan penyakit Covid ini Ditanggung negara Tapi 4 hari Di luar Yang ditanggung negara Jadi pre dan afternya Saya wajib Membiayai sendiri Waktu bulan Juli tahun lalu Saya keluar dari Pekerjaan saya Saya terlena Nah balik lagi ya Lengah Atau Istilahnya orang pasrah Itu kadang-kadang Sesuatu yang Kurang positif juga ya Karena apa? Saya pikir Kalau saya sakit Diganti kantor Saya lupa beli Buat diri sendiri Nah ketika saya keluar Tahun lalu Saya Waktunya untuk punya Asuransi kesehatan Walaupun istri di asuransi Dia beli buat dia Saya menolak Beli buat saya Yang pribadi ya Kesehatan Nah waktu saya Mau masuk Saya dicek kesehatan Karena usia Udah 54 Nah saya gak lolos Karena HbA1c Kader gula saya Waktu itu cukup tinggi Karena saya Pengobatan atau terapi Dan efek samping dari obat Nah waktu Ketahuan gula darahnya Cukup tinggi Saya ditolak Nah disitu Saya mulai panik Saya harus diet 3 bulan Dengan resiko Alergi saya Kembali muncul Dan akibatnya Ya Saya harus Pokoknya turunkan Berat badan Turunkan Semua Harus jaga makanan Dan seterusnya Sampai akhirnya Bulan Oktober Tes ulang Saya diterima Di Ambang Batas Bulan November Keluar polis saya Siapa sangka Seumur hidup Saya gak pernah masuk Rumah sakit Bulan Maret kemarin Ini kena sakit Yang 5 juta umat Hari ini kena juga Jadi kita gak pernah tahu Nah hari ini Bapak Ibu Paling gak harus punya BPJS Atau kalau COVID itu Ke pemerintah sekarang Sudah Overload Di Surabaya Kemarin beritanya adalah Rumah sakit pemerintah Tutup Saya bingung Mall dibuka Rumah sakit tutup Karena sudah Kapasitasnya over capacity Nah yang swasta Itu mahalnya Minta ampun Jadi Bapak Ibu Ada 30 perusahaan asuransi Hari ini meng-cover COVID Silahkan Anda pilih Ini carilah yang paling murah Yang penting Anda ter-cover Sehingga kalau ke swasta Anda gak perlu bayar Itu mahal sekali 2 minggu Bisa habis Rp160 juta COVID ini penyakit elit Karena kamarnya berbeda Ruang isolasi itu mahal sekali Dikemasnya khusus Bertekanan negatif Terus swap itu mahal Sekali swap itu jutaan Saya di-swap 5 kali Coba kalau saya bayar berapa Jadi proteksi ini Bapak Ibu harus perhatikan Jangan sampai lapse Kalau belum punya ya Belilah ya Paling gak Kesehatan ini penting Ya hari ini Dan Yang bawah Kalau punya live Yang lama Bapak Ibu perhatikan Jadi kalau kesehatan Itu bicara tentang Saya mau sekamar berapa Asal Bapak Ibu di-covernya Jangan Misalnya gini Obat 10 juta Gak cukup kali ini ya Lapse 10 juta Di-covernya harus cari yang S-child S-childnya ditanggung Berapapun Saya misalnya habisnya 160 juta Ya kamarnya mahal Obatnya mahal Atau swapnya mahal Anda ditanggung Nah tapi yang bawah Proteksi income Anda harus cari yang Paling tidak 100 kali biaya hidup Jadi kalau biaya hidup kita 6 juta Berarti butuh uang pertanggungan 600 juta Jangan tanggung resiko sendiri Kalau Kota PDKK Saya harus tanggung jawab Untuk mengisi Kalau yang resiko besar Untuk sakit tadi Termasuk COVID tadi Buang ke Resikonya Ke istilahnya Badan lain Atau Insurance Ya Oke Ini perlu diperhatikan Dan saya kaget juga Waktu cek saldo Ini perlu Remain juga Kalau keranjang investasi Unit link saya Ini bicara yang Asuransi jiwa Bukan yang kesehatan Itu hari ini Di ekuitas Nah itu terkoreksinya Hampir 40% Bahkan lebih Jadi saldonya Misalnya Dulu ada saldo 10 juta Di saldo Nilai tunai asuransi Jangan kaget Bapak Ibu Saldo hari ini Tinggal 4 juta Nah ini Jangan sampai Dipotong Untuk biaya asuransi Karena Anda Tidak bisa Nyejir Pasti diambil Saldonya Itu tidak cukup Jadi review saldo Hari ini ya Kalau kurang Ya diisi Tambahin Yang penting Polis kita Tidak boleh Sampai Sampai Laps Ini poin 1, 2, 3, 4 Nah Karena itu Kita harus cek Hari ini Kita beli asuransi jiwa Bukan untuk menjual Nilai jiwa kita Tapi bicara Anda Terproteksi Untuk keluarga Anda Ya ini yang perlu Saya ingatkan aja Oke Yang terakhir Sebelum kita dengar Kesaksian dari Ibu Kristina Nanti kita undang Ibu boleh siap-siap ya Terbiasa Berhutang konsumtif Ini fakta Di Amerika 70% sarjana Lulus dengan hutang Rata-rata 500 juta rupiah Kalau dikursi hari ini Berarti Kalau mereka kerja Setelah lulus Mereka Nyicil hutang Nah mungkin Indonesia Nggak sampai begitu ya Tapi di Indonesia 11% pengguna kartu kredit Itu problem Nah mungkin hari ini Bisnismen juga bisa problem Tapi kalau bisnis Ya Masih punya sumber pencarian Tapi kalau Kena kartu kredit Atau pinjol Nanti kita lihat Bagaimana kita keluar ya Ya prinsip dulu Prinsipnya adalah Kita harus menghadapi Dengan tanggung jawab Harus terbuka Nah ini yang sulit memang Karena itu nanti kita Mengapresiasi sekali Testimoni Dari Ibu Kristina Karena banyak orang Berani bercerita Kegagalan Kesalahan Termasuk Pribadinya Mungkin keluarganya Pecah lah Anaknya Berani dia bersaksi ya Anaknya Narkoba Narkoba Atau Dia selingkuh Atau apa Dia berani mengakui dosanya Tapi mengakui Kesalahan Dalam berhutang Itu langka Tapi kalau Anda tidak pernah terbuka Ya terbuka tentunya Tidak harus dibuka Ke semua orang Enggak ya Nah Ibu Kristina akan cerita Karena dia sudah ditolong Dan Dia tahu cara menghadapinya Maling enggak Kalau istilah saya Anda masuk ke jerat utang Anda sudah tahu Jalan keluarnya Pintunya di mana Nah Di tengah jalan Anda butuh utang Jadi karena itu Anda harus Butuh memetakan Dari atas Siapa yang bisa Menunjukkan jalan Keluar dari jerat utang ini Karena itu Ibu Kristina akan cerita Bagaimana Cara jalan keluarnya Langsung praktek Yang dia lakukan Bisa diceritakan Nah ini penting banget Mudah-mudahan Kalau ada korban yang sama Kita bisa menolong mereka Memberikan wawasan Untuk mereka Tidak sampai Stres Hati-hati loh Kalau stres Imunitas turun Penyakitnya lebih bahaya lagi COVID-nya Kita harus bisa menghadapi Dengan tenang Dan kita tahu persis Kita pasti keluar Ya pasti Karena kita berharap ke Tuhan Tapi juga ada orang lain Yang memberikan kita mentor Atau memberikan kita Arahan yang benar Nah berikutnya Kita harus cegah Jangan sampai berulang Tentunya ya Penyebab timbul hutang Saya menemukan dua Pertama adalah Ya tadi tidak punya kotak P3K Itu penyebab kesalahan Yang tadi kita udah singgung Yang kedua Gaya hidup Itu yang juga Salah satu yang Poin kedua yang kita singgung Poin ketiga Tidak punya kotak P3K Dan ada musibah Poin keempat Makanya poin 234 Kesalahan yang kita Sempat bahas Ini ada kaitannya Erat dengan Poin kelima Yaitu tentang hutang Karena dari konseling Saya menemukan Penyebabnya Ya disitu-situ aja Nah padahal Firman Tuhan berkata Orang fasik meminjam Dan tidak membayar Tentunya kita mau diberkati Jangan disebut orang Orang fasik Dan kita harus membayar Hutang kita Dan hidup dari lebihnya Ini perintah Dan ini adalah Guidance Kalau kita mau keluar Tentunya Minta tolong Tuhan Minta diberkati Tapi kita harus juga Punya istilahnya Ada protokolnya Jangan sampai dilanggar Jadi protokolnya Harus jelas Nah saya kasih contoh Nanti kita belajar investasi juga Uang sejuta kita Itu kalau di tempat yang salah Dampaknya parah Contoh kalau di tabungan Sejuta dalam 40 tahun Anda hanya mendapatkan 1,3 juta Kecil sekali ya Mungkin di deposito Lebih baik Kalau itu 5,7 Lebih baik Kalau inflasi Indonesia Rata-rata 8% Berarti sejuta Harga barang sejuta Satu hari akan menjadi 20 juta Anda hanya bisa Mengalahkan inflasi Dengan cara Berinvestasi Tapi jangan sekali-kali Menempatkan di Tempat yang namanya Kartu kredit 27% Utang Anda 40 tahun yang datang Sejuta menjadi 11 miliar Mengerikan sekali Ada yang lebih ngeri Saya kenalkan Nama-namanya Dengarnya itu Sangat friendly Beberapa orang berkata Ini Call a friend Atau tiba-tiba Dapat tawaran dari friend Ada pundi Ada kami Rupiah cepat Uang temen Pinjem Yuk Dan seterusnya Namanya mungkin keren-keren Saya tidak Promosi Dan jangan dilirik Saya sarankan Jangan sekali-sekali Terjebak yang satu ini Karena Saya kasih contoh Pinjaman online Ini saya ambil yang kanan Yang tengah Anda pinjam 1,2 juta Dipotong biaya di depan 144 ribu Terimanya bersih Cuma 1,056 ribu Setelah 28 hari Yang harus dikembalikan adalah 1,392 ribu Dengan kata lain Bunganya Adalah berapa? 2,36 ribu Atau hampir 24% dari uang yang kita Terima Dalam sebulan Bayangin Kalau kartu kredi 27% setahun Ini sebulan 20% sekian Apa yang terjadi? Seringkali Ketika tagihannya Menjelang jatuh tempo 1,3 Nah Anda terima penawaran Berikutnya lagi Nah ini yang Dijeput jebakan Yang membuat Utangannya makin lama Makin besar Anda harus bisa memetakan Ada pinjaman online Yang ilegal Ada yang legal Yang ilegal Memang gak jelas Ini nagingnya Ngeri banget Mengintimidasi Mempermalukan Kesemua kontak Di HP kita Ini betul-betul Rentenir yang berkedok online Nah Anda harus tahu Bagaimana cara menghadapinya Nanti Ibu Kristina Biar sharing Yang legal Tetap harus dihadapi Walaupun mereka Biasanya lebih Lunak Tapi Anda Bukan berarti Juga bisa Dengan cepat Harus siap Untuk menghadapi mereka Ya Baik Saya akan tanggil Ibu Kristina Tolong bisa Di-unmute Nah Saya stop share dulu Biar Ibu Kristina Bisa sharing Lebih jelas Kelama kita Terus kemudian Kita mau Mengajukan Tanya-jawab Tentang poin 1, 2, 3, 4, 5 Yang kita udah lewatin Baik Saya kembalikan Ke Agus Untuk nanti Memandu tanya-jawab Kita denger dulu Ibu Kristina Ibu Kristina adalah Seorang Ex Kepala sekolah Mungkin dia bisa cerita sedikit Terus kemudian Dia akan Cerita apa yang dia lakukan Menghadapi Namanya pinjaman online ini Silahkan Bu Baik Makasih Pak Johono Pak Agus Selamat siang Teman-teman semua Ya Suara saya terdengar ya Ya Terdengar Oke Ya Sebelum saya Menceritakan Bagaimana saya Keluar dari masalah ini Saya perlu Ceritakan Dari awal Mengapa Kami mengalami kebangkrutan Jadi awal kebangkrutan Keuangan keluarga Oh atau saya perkenalkan dulu Saya Sudah berkeluarga Punya tiga anak Anak yang pertama Usianya sekarang 23 Yang kedua Usianya 21 Menjelang 22 Dan yang bungsu Usianya 13 tahun Suami saya Biasa dipanggil Pak Sango Nah sebelum saya Berhenti bekerja Pada akhir bulan Juli 2019 Saya adalah guru Sekaligus kepala sekolah Di sebuah SMP Sekolah Kristen Yang cukup terkenal Di Jakarta Mungkin di Indonesia ya Saya mulai bekerja Di sana Sejak tahun 91 Dan Akhirnya berakhir Di Juli 2019 Jadi total Pengabdian saya Sudah 28 tahun Awal kebangkrutan Keuangan keluarga Itu dikarenakan Kami terlilit pinjaman Yang total Hutangnya Sebesar 40 kali lipat Dari income Bulanan saya Ya Dan pada Sekitar bulan Mei 2019 Sudah banyak Pinjaman yang Tidak bisa terbayarkan Lagi Saking banyaknya Nah jumlah total Itu pun juga Baru saya sadari Setelah Saya dapat Mentoring Dari Pak Johono Nanti saya akan Ceritakan lebih Detil lagi Bulan Mei Saya sudah tidak Sanggup membayar Lagi Jadi Pinjaman Legal Dibayar Dengan pinjaman Yang lain Akhirnya Berakumulasi Sehingga Persis Mei 2019 Saya sudah bingung Mau bayar Pakai apa lagi Jadi ada Kredit dengan Agunan rumah Di bank Kemudian kredit Dengan agunan mobil Di lembaga keuangan Lain Ada kredit Kart Walaupun hanya Tiga Tetapi Namanya Kredit Kart Itu Bagian dari Hutang Lalu ada Kredit Tanpa Agunan Di beberapa Bank Sampai Akhirnya Untuk Pinjaman Pinjaman Itu Saya harus Bayar Dengan Full Income Saya Plus Dengan Harus Pinjam Lagi Karena Kebutuhan Kan Jalan Terus Ya Akhirnya Cicilan Itu Ditutup Dengan Pinjaman Melilit Mencekik Saya Sehingga Akhirnya Menumpuk Menjadi Banyak Nah Mengapa Saya berhutang Saya gak punya Bisnis Sebenarnya Kenapa Saya berhutang Karena Sumber Income Hanya Satu Saya Sendiri Suami Pada Waktu itu Tidak Bekerja Tetap Lagi Sejak Dia Kena Struk Kendarahan Tahun 2010 Lalu Dia Merintis Coba Berbisnis Bersama Teman Tapi Gagal Kemudian Coba Berbisnis Bersama Dengan Saudara Tapi Kena Tipu Walaupun Saudara Ya Kemudian Akhirnya Karena Tidak Bisa Menjalankan Bersama Orang Lain Dia Coba Jalankan Kecil-kecilan Jasa Usaha Jual Beli Tanah Rumah Dan Seterusnya Tetapi Tidak Bisa Berkontribusi Banyak Untuk Menutupi Kebutuhan Keluarga Yang Makin Lama Makin Besar Nah Kebutuhan Makin Meningkat Ketika Anak Sulung Kami Mulai Kuliah Di Universitas Wasta Di Luar Kota Lalu Kemudian Menyusul Anak Kedua Kami Kuliah Lagi Waktu Itu Dia Memilih Kuliah Di Jakarta Tapi Karena Ada Satu Insiden Yang Membuat Dia Trauma Akhirnya Dia Pindah Kuliah Dan Memilih Kuliah Di Universitas Wasta Di Bandung Nah Mengapa Utang Saya Makin Lama Makin Banyak Dan Melilit Saya Sampai Akhirnya Bangkrut Ke Titik Minus Bukan Titik Nol Lagi Bapak Ibu Titik Minus Betul Sangat Minus Sudah Di Bawah Dari Standar Kemampuan Kami Ada Dua Kebodohan Yang Saya Lakukan Dan Ini Saya Berani Terbuka Berani Bersaksi Karena Saya Ingin Jangan Orang Lain Melakukan Yang Sama Jangan Terjebak Pada Kebodohan Seperti Yang Saya Lakukan Kebodohan Pertama Karena Meminjam Berdasarkan Kebutuhan Kebutuhan Itu Relatif Setiap Orang Dan Selalu Ada Minjam Berdasarkan Kebutuhan Hidup Maka Resikonya Membuat Pinjaman Makin Bertambah Dan Ini Akan Berbahaya Karena Akan Menjadikan Sebuah Pola Jadi Kebiasaan Kebiasaan Hidup Kebiasaan Berpikir Jadi Membentuk Pola Kebodohan Pertama Meminjam Karena Kebutuhan Kebodohan Kedua Karena Meminjam Di Banyak Tempat Dan Di Tempat Yang Salah Pinjaman Terlalu Banyak Itu Menciptakan Pinjaman Pertama Awalnya Tidak Langsung Banyak Itu Berproses Jadi Berbarengan Dengan Kebutuhan Kebutuhan Income Akhirnya Tidak Cukup Kemudian Gali lubang Lagi Pinjam Lagi Dengan KTA Dan Sebagainya Bahkan Juga Ada Pinjaman Pinjaman Personal Tapi Untungnya Puji Tuhan Semuanya Ada Jalannya Banyak Pinjaman Itu Menimbulkan Stres Tersendiri Apalagi Di Tempat Yang Salah Dan Bungannya Terlalu Tinggi Bahkan Di Pinjaman Ilegal Yang Membuat Saya Makin Stres Adalah Pinjaman Yang Tempat Salah Dan Ilegal Tadi Khususnya Online Ilegal Bapak Ibu Ini Memang Benar-benar Apa Namanya Kolektornya Sangat Ganas Tidak Berperi Kemanusiaan Mereka Tidak Mau Tahu Alasan Kita Apa Mengapa Kita Harus Mundur Minta Waktu Mereka Hanya Tahunya Pinjaman Harus Dibayar Sesuai Dengan Waktu Mereka Mereka Akan Meneror Mengancam Mempermalukan SMS Blast WA Blast Kebanyak Kontakt Di HP Saya Kenapa Mereka Bisa Karena Waktu Kita Meng-download Aplikasi Mereka Kita Sudah Mengizinkan Mereka Mengakses Data-data Di HP Kita Jadi Mereka Dengan Mudah Akan Mengancam Kita Nah Waktu Itu Saya Berusaha Hadapi Sendiri Berusaha Saya Tutupi Sendiri Karena Saya Memang Bekerja Saya Berusaha Supaya Semuanya Aman Anak Saya Jangan Sampai Kepikiran Suami Saya Jangan Sampai Kepikiran Takut Dia Kena Stroke Lagi Bahaya Buat Saya Dan Keluarga Jadi Saya Coba Menanggung Semua Sendiri Tapi Akhirnya Sampai Pada Saat Titik Yang Tidak Kuat Lagi Saya Tanggung Saya Sampai Mengalami Gangguan Psikosomatis Badan Saya Sudah Mengalami Gangguan Secara Fisik Tiba-tiba Demam Kepala Sakit Luar Biasa Lalu Tangan Gemetar Tremor Kemudian Apa Namanya Jantung Berdebar Keras Apalagi Kalau ada WA Masuk Atau SMS Masuk Atau Telepon Masuk Itu Benar-benar Sudah Sangat Menganggu Dan Malam Hari Itu Saya Cuma Bisa Tidur Dua Jam Itu Berlangsung Terus Sampai Bulan Juni Saya Menutupi Pembayaran Ini Dengan Cara Yang Begini Jadi Saya Atur Sendiri Sampai Saya Bikin Catatan Sendik Kapan Saya Harus Bayar Kapan Saya Harus Lunasi Sampai Akhirnya Saking Stress Saya Kemudian Mencoba Memikirkan Kematian Saya Sudah Mulai Merancang Saya Mau Bunuh Diri Saja Daripada Saya Malu Dan Tidak Sanggup Membayar Saya Coba Atur Bagaimana Supaya Saya Bisa Kematian Saya Kesannya Seperti Kecelakaan Sampai Saya Merekayasa Kematian Saya Sendiri Saya Tidak Ada Teman Cerita Saya Tidak Sanggup Menceritakannya Juga Karena Saya Tidak Tidak Terlalu Terlalu Kumulasi Masalah Saya Itu Membuat Saya Trauma Membuat Saya Sangat Apa Namanya Tertekan Sekali Sampai Pada Saatnya Tuhan Menolong Saya Pada Waktu Yang Tepat Bagaimana Saya Bisa Mengatasi Hal Ini Cara Tuhan Menolong Saya Lewat Empat Langkah Ini Dua Langkah Pertama Ini Memang Sangat Menentukan Keberhasilan Dua Langkah Berikutnya Langkah Yang Pertama Sudah Pasti Harus Dengan Doa Tidak Ada Yang Lain Jadi Saya Memang Sampai Pada Titik Lelahan Jiwa Saya Kemampuan Fisik Saya Sudah Tidak Sanggup Lagi Menahan Depresi Saya Menjalani Hari-hari Stres Saya Dengan Saya Berdoa Dan Sampai Pada Satu Malam Saya Betul-betul Berdoa Sampai Bersujud Sungkur Di Lantai Saya Berdoa Minta Pertolongan Tuhan Saya Bilang Saya Akui Kesalahan Saya Kebodohan Saya Saya Sudah Tidak Sanggup Lagi Saya Mohon Minta Hikmat Tuhan Karena Ternyata Saya Merancang Kematian Saya Tidak Sanggup Menjalankannya Saya Berpikir Bahwa Kalau Nanti Saya Meninggal Saya Malah Meninggalkan Masalah Buat Suami Dan Anak Saya Dan Bagaimana Trauma Yang Saya Tinggalkan Buat Anak Saya Di Kemudian Hari Jadi Saya Menghadapi Dilema Yang Begitu Amat Sangat Saya Minta Hikmat Tuhan Saya Berdoa Dan Saya Pikir Jawaban Tuhan Zaman Ternyata Cara Tuhan Menjawab Tidak Seperti Yang Saya Pikirkan Cara Tuhan Menjawab Justru Pada Sasaran Pada Akar Masalah Saya Apa Ya Itu Tadi Kebodohan Saya Saya Ingat Sebuah Kotbah Tahun Lalu Di Gereja Kami Pendeta Gembala Sidang Kami Pak Doni Tompuno Mengatakan Dalam Hidup Ada Tiga Hal Yang Menyebabkan Masalah Satu Dosa Cara Menyelesaikannya Tidak Mau bertobat Dan Kembali Ke Jalan Tuhan Yang Kedua Kebodohan Cara Menyelesaikannya Bagaimana Ya Harus Bersedia Di Didik Dan Mengubah Pola Pikir Nah Cara Yang Ketiga Ya Kalau Apa Namanya Hal Ketiga Menyebabkan Kita Masalah Misah Saja Karena Iman Kita Kita Tidak Berbuat Dosa Tidak Berbuat Kebodohan Tetapi Karena Percaya Kita Kepada Tuhan Sehingga Kita Menghadapi Masalah Jalani Saja Dengan Bersyukur Karena Orang Benar Memang Akan Jatuh Tapi Tidak Akan Tergeletak Karena Dia Akan Bangkit Lagi Dengan Pertolongan Tuhan Jadi Penyebab Saya Adalah Kebodohan Saya Dan Tuhan Menjawab Doa Saya Lewat Sebuah Proses Proses Inilah Yang Dimulai Pada Langkah Kedua Langkah Kedua Adalah Keterbukaan Mau Tidak Mau Ketika Saya Tidak Bisa Menanggung Sendiri Saya Sudah Tidak Kuat Lagi Saya Butuh Orang Yang Lebih Kuat Dari Saya Saya Butuh Mentor Jadi Malam Itu Tepat Setanggal 10 Juni Saya SMS Ke Mentor Hany Saya Ibu Sandy Sujak Karena Pengalaman Hidup Beliau Sangat Terinspirasi Sekali Jadi Saya Memberanikan Diri Membuka Masalah Saya Yang Memalukan Aduh Bu Sandy Tahunya Saya Ini Seorang Pemimpin Seorang Kepala Sekolah Yang Dikit Dikit Bahwa Sekolah Berprestasi Saya Pengen Jaga Image Itu Saya Mencoba Menanggu Sendiri Tapi Memang Tidak Kuat Dan Tuhan Tidak Mau Itu Itu Bukan Caranya Karena Saya Saya Bisa Bisa Meragukan Kasih Tuhan Dan Saya Bersyukur Tuhan Mendorong Saya Sehingga Saya Mau Tidak Terbuka Pada Mentor Saya Saya Mulai Ceritakan Semua Masalah Saya Minta Maaf Pada Bu Sandy Saya Mengakui Kebodohan Saya Mempermalukan Nama Tuhan Gerija Tuhan Lembaga Tempat Saya Bekerja Dan Seterusnya Bu Sandy Dengan Pengalaman Hidup Beliau Beliau Mampu Membangkitkan Saya Kembali Beliau Sangat Mendukung Saya Malam Itu Saya Bisa Terbuka Dan Saya Bisa Tidur Nyenyak Sudara Lima Jam Lumayan Puji Tuhan Besoknya Apakah Masalah Selesai Tidak Saya Harus Berhadapan Dengan Kolektor Lagi Tapi Hati Saya Sudah Lebih Tenang Karena Ada Orang Yang Mendampingi Saya Ada Mentor Saya Beberapa Kali Kami Melakukan Percakapan Lalu Kemudian Bu Sandy Memperkenalkan Saya Pada Pak Juhono Seorang Yang Lebih Ahli Lagi Dari Dari Bu Sandy Dalam Hal Keuangan Kalau Bu Sandy Memang Mentor Saya Dalam Hal Iman Kerohanian Pola Pikir Saya Sangat Bertumbuh Lewat Bimbingan Beliau Lewat Bu Sandy Saya Diperkenalkan Pak Juhono Dan Kami Harus Mengambil Waktu Untuk Berkonsultasi Kami Memang Butuh Mentor Yang Untuk Menyelesaikan Masalah Keuangan Kami Karena Memang Inilah Akar Masalah Rumah Tangga Kami Kebangkrutan Kami Dan Saya Pikir Kami Sama Sama Berubah Jadi Tepat Tanggal 15 Juni Kami Mulai Bertemu Dengan Pak Juhono Saya Terbuka Di Sana Sebenarnya Saya Malu Terhadap Orang Yang Baru Saya Kenal Saya Harus Terbuka Tapi Mau Tidak Mau Saya Ingat Bu Sandy Saya Harus Taat Jadi Kalau Saya Dimentor Saya Memang Harus Taat Harus Rendah Hati Harus Nurut Apa Yang Diajarkan Karena Belajar Bersama Dari Hal Yang Mendasar Padahal Kami Sudah Menikah Sudah Punya Anak Yang Besar Besar Tapi Kami Harus Duduk Bersama Lagi Harus Belajar Lagi Mengatur Keuangan Post Of Living Kami Mulai Diatur Lagi Kalau Kebutuhan Tidak Bisa Ditekan Bagaimana Caranya Menambah Income Aset Apa Saja Kita Berhitung Dengan Aset Dan Segala Hal Kita Mulai Itu Betul Sekali Saya Kalau Mentoring Berikutnya Saya Harus Laporkan Rumah Kristus Saya Bulan Sekian Saya Harus Lapor Nah Di sana Pak Johono Akan Cek Ini Ada Yang Keliru Ini Ada Salah Kamar Ada Yang Masih Bolong Ada Segala Macem Mulai Diatur Ulang Lagi Jadi Lewat Pak Johono Kami Mulai Terbuka Kami Mulai Tahu Mulai Menyadari Bahwa Memang Kalau Meminjam Berhutang Membayar Kebutuhan Berdasarkan Hutang Itu Betul-betul Akan Menjadi Jerat Membahayakan Kita Jadi Disitulah Saya Belajar Lalu Kemudian Lewat Pak Johono Saya Diperkenakan Dengan Kooperasi Mitra Seladan Yang Beliau Pimpin Disinilah Lewat Kooperasi Inilah Akhirnya Aset-aset Kami Diselamatkan Saya Mulai Menata Lagi Mengatur Lagi Lalu Keterbukan Saya Bukan Cuma Kepada Mentor Rohani Dan Mentor Keuangan Saya Tapi Juga Pada Keluarga Inti Saya Karena SMS W11 Sudah Kemana Mana Dan Kegelisahan Saya Berdampak Pada Keluarga Anak Saya Menerima SMS Akhirnya Kami Harus Terbuka Ya Betul Mami Karena Debiturnya Semua Atas Nama Saya Jadi Saya Katakan Terus Terang Memang Mami Punya Pinjaman Begini Dan Begitu Dan Mereka Akhirnya Juga Ikut Memikirkan Anak Saya Yang Pertama Akhirnya Sambil Di Selah Waktu Kuliahnya Nyusun Skripsinya Dia Jadi Barista Dia Mulai Meraci Kopi Dia Mulai Bekerja Di Waktu Luangnya Sambil Menyusun Skripsi Anak Saya Yang Kedua Juga Begitu Dengan Keterampilannya Membuat Desain Interior Dia Mulai Bantu Teman Teman Lamanya Yang Meminta Dia Untuk Membantu Membuat Desain Dari Situ Dia Bisa Mendapat Uang Tambahan Saya Terbuka Kepada Siapa Keluarga Besar Keluarga Besar Menerima Informasi Terkait Dengan Saya Memang WA Blast SMA Blast Itu Menyebar Kemana Dan Mempermalukan Saya Harus Bertanggung Jawab Itu Akibat Dari Keputusan Saya Di Awalnya Kemudian Saya Terbuka Pada Rekan Kerja Karena Ada Satu Dua Ada Tiga Orang Yang Menerima SMS Yang Sama Dan Mereka Konfirmasi Pada Saya Benar Nggak Bu Christine Seperti Ini Jadi Saya Harus Bicara Dengan Mereka Memang Benar Saya Dalam Kondisi Ada Hutang Tapi Kami Sedang Berproses Ya Puji Tuhan Saat Itu Memang Kondisinya Kami Dibantu Oleh Pak Juhono Oleh Bu Sendy Dan Juga Koperasi Jadi Saya Bisa Menghitung Nanti Di langkah Berikutnya Saya Jelaskan Lagi Saya Terbuka Pak Bu Sendy Pak Juhono Keluarga Inti Keluarga Besar Rekan Kerja Termasuk Juga Kepada Atasan Langsung Saya Dan Kepada Pengurus Jadi Keterbukaan Itu Yang Memang Di saat Kelam Itu Sangat Membantu Sekali Membuat Kita Menjadi Lebih Ringan Walaupun Tidak Menghilangkan Masalah Nah Yang Ketiga Yang Harus Dilakukan Memang Adalah Bertindak Gak Bisa Tindak Kita Harus Bertindak Apa Yang Terjadi Dalam Hidup Kita Ini Akibat Keputusan Kita Sendiri Keputusan Saya Sendiri Jadi Saya Harus Bertindak Apa Yang Harus Saya Lakukan Berdasarkan Hasil Mentoring Jadilah Dari Mentoring Ketika Saya Dimentoring Oleh Bu Sandy Oleh Pak Doni Kepada Suami Saya Kami Harus Mengubah Pola Pikir Kami Di Masa Masa Kelam Itu Tiga Bulan Pertama Setelah Kami Menjalani Mentoring Itu Masa Masa Kami Menghadapi Angin Badai Pengen Maju Tapi Berat Rasanya Tapi Kami Harus Lawan Itu Memang Harus Ada Mentor Yang Menguatkan Kita Yang Memberi Ketegasan Bu Kristine Udah Bener Maju Terus Ini Firman Tuhan Dan Seterusnya Dan Saya Ikuti Itu Harus Dilakukan Kalau Enggak Nanti Tidak Terkontrol Lagi Sampai Pinjaman Pinjaman Saya Harus Atur Uang Di Pinjaman Mana Saja Berapa Pinjaman Yang Saya Terima Berapa Yang Saya Harus Bayar Lalu Berapa Target Bayar Saya Untuk Menutupi Hutang Saya Harus Buat Target Karena Kekuatan Saya Dalam Finansial Tidak Seberapa Kalau Saya Ngikutin Bunganya Bunga Berbunga Apalagi Kredit Card Walaupun Waktu Itu Kredit Card Tidak Bermasalah Di Saya Saya Bila Kredit Card Saya Tidak Bermasalah Kenapa Harus Ditutup Tapi Kalau Pola Pikir Saya Masih Salah Masih Bergantung Pada Meminjam Karena Kebutuhan Kredit Card Itu Akan Membelit Saya Membayar Misalnya Dengan Pinjaman Hanya Minimal Payment Itu Pinjaman Pokoknya Akan Berbunga Terus Berbunga Tau-tau Kita Merasa Udah Bayar Tiap Bulan Tapi Kok Tagihannya Besar-besar Terus Itu Lambat Lambat Akan Bermasalah Jadi Semua Saya Tutup Semua Harus Saya Rapikan Lagi Dari Yang Legal Dari Yang Beraset Tidak Beraset Yang Legal Tidak Tidak Legal Kalau Tidak Legal Jangan Jadi Prioritas Dulu Tapi Memang Mereka Yang Paling Mengganggu Mereka Yang Paling Merusak Kita Tapi Tetap Awalnya Kita Harus Rapikan Dulu Data Kita Lalu Kita Buat Target Berapa Kemampuan Kita Yang Kita Harus Bayar Minimal Pinjaman Pokok Dulu Yang Kita Bisa Bayarkan Mampunya Kita Jangan Sok-sok Juga Merasa Malu Sudah Kelamaan Kolektor Sudah Terlalu Galak Sudah Marah Ya Udah Saya Kasih Padahal Tidak Sesuai Dengan Kemampuan Jadi Saya Harus Bikin Target Bayar Sesuai Dengan Kemampuan Di Samping Itu Juga Saya Bisa Memilah Mana Yang Legal Dan Ilegal Saya Harus Kumpulkan Informasi Jadi Memang Itu Kerja Berat Sekali Bermain Perasaan Juga Karena Perasaan Kita Yang Tertekan Lalu Saya Juga Harus Ke kantor OJK Untuk Mengambil Selik Saya Saya Harus Bisa Melihat Pemetaan Keuangan Lewat Selik Inilah Saya Bisa Negosiasi Dengan Pihak Bank Saya Minta Dikurangi Keringanan Bunga Saya Mau Bayar Tapi Saya Tidak Sanggup Bayar Semua Sejumlah Bunga Tapi Saya Akan Bayar Seperti Ini Ini Tagihan Selik Saya Memang Cukup Banyak Pinjaman Saya Nah Yang Ilegal Ini Yang Yang Seringkali Menjadi Masalah Ya Karena Dia Cecer Terus Kita Pagi Siang Mereka Mereka Tidak Mau Tau Pagi Kita Online Di WA Hanya Untuk Urusan Kerja Mereka Akan Kejar Kita Lagi Mana Bayar Ini Akan Sangat Mengganggu Tapi Saya Berdasarkan Mentoring Saya Sudah Tau Yang Ilegal Ini Tetap Kita Akan Bayar Tetapi Kita Akan Bayar Dengan Cara Yang Lebih Resmi Ini Nanti Dalam Poin Keempat Langkah Saya Menghadapi Pinjol Ilegal Jadi Saya Harus Pilih Dulu Data Itu Yang Harus Saya Rapikan Karena Kalau Tidak Ada Data Kita Tidak Ada Kekuatan Bicara Kita Tidak Bisa Ngukur Kemampuan Diri Kita Bukan Cuma Anggaran Biaya Hidup Tapi Untuk Membayar Utang Ini Kita Harus Menyusun Juga Lalu Saya Kemudian Men-aktifkan Aplikasi Pinjaman Online Di HP Saya Karena Selama Masih On Aplikasi Mereka Masih Aktif Mereka Dengan Luas Mengambil Semua Data Kita Selama Mereka Bisa Menekan Kita Dengan Berbagai Cara Mereka Menanfaatkan Itu Jadi Kita Non-aktifkan Jangan Langsung Uninstall Tapi Background Datanya Di Off Connecting Dengan Segala Macem Di HP Kita Off Semua Storage Nya Juga Kita Off Semua Jadi Semua Baru Di Uninstall Tapi Kita Sudah Punya Catatan Nama Pinjolnya Kemudian Berapa Yang Harus Kita Kembalikan Berapa Yang Semampunya Kita Bayar Tapi Tidak Menyalahkan Kita Terima Berapa Pinjaman Toko Itu Yang Data Itu Penting Tindakan Itu Penting Mulai Duduk Menyusun Anggaran Kita Kemudian Saya Harus Ke OJK Lalu Saya Mulai Menonaktifkan Aplikasi Nah Yang Langkah Keempat Adalah Saya Harus Menghadapi Hadapi Pinjol Hadapi Kolektor Di Bank Jangan Takut Orang Kita Mau Bayar Tapi Kita Tidak Sanggup Bayar Sesuai Dengan Hitungan Mereka Kita Sanggup Bayar Bila Diberi Keringanan Jadi Kita Hadapi Mulai Dari Kolektor Yang Legal Sampai Kepada Yang Ilegal Pun Kita Hadapi Mau Tidak Mau Memang Tidak Bisa Lari Dari Apa Yang Kita Lakukan Kita Harus Bertanggung Jawab Dengan Itu Semua Jadi Untuk Pinjol Yang Ilegal Saya Sudah Dibekali Bahwa Yang Ilegal Itu Memang Mereka Punya Cara Sukanya Mereka Melakukan Pelanggaran ITE Mereka Melakukan Ancaman Mereka Menekan Kita Intimidasi Kita Mempermalukan Kita Merusak Nama Baik Kita Itu Pelanggaran Pidana Dan Saya Bersyukur Ada Seorang Pengacara Juga Yang Mengkonfirmasikan Bahwa Apa Yang Saya Lakukan Ini Benar Mentoring Dari Pak Juhono Juga Benar Bahwa Untuk Pinjol Ilegal Tidak Menjadi Prioritas Tapi Tetap Kita Minta Mereka Lakukan Penagihan Dengan Cara Mereka Kirimkan Tagihannya Nomor Virtual Accountnya Tapi Disertai Dengan Surat Resmi Kantor Gak Bisa Kita Paksa Mereka Karena Mereka Sudah Ambil Data Kita Dan Data Kita Resmi Jadi Itu Yang Saya Katakan Anda Sudah Mengambil Data Saya Sudah Memberikan Data Resmi Saya Sudah Tidak Aktifkan Lagi Aplikasi Saya Tidak Mau Bayar Lewat Aplikasi Saya Hanya Mau Bayar Bila Ada Surat Penagihan Resmi Dari Kantor Anda Lengkap Dengan Nama Kolektor Siapa Karena Kita Sama Sama Bertanggung Jawab Saya Bertanggung Jawab Anda Juga Bertanggung Jawab Awalnya Memang Gemeter Tetapi Karena Saya Pegang Data Saya Didukung Dengan Mentor Mentor Saya Saya Punya Keberanian Punya Percaya Bukan So-soan Tetapi Saya Mau Menyelesaikan Dengan Cara Yang Benar Ya Puji Tuhan Di Saat Saya Menghadapi Badai Tiga Bulan Pertama Itu Bulan Agustus Kalau Tidak Salah Saya Dengar Berita Ada Ratusan Pinjol Yang Diblokir Pemerintah Tiba-tiba Di HP Saya WA-nya Si Collector Itu Tidak Bisa Berfungsi Tidak Bisa Mengontak Saya Business Account Semua Saya Juga Tidak Mau Berurusan Dengan Mereka Dalam Arti Membangunkan Singa Tidur Istilahnya Biarkan Mereka Yang Hubungi Saya Lewat SMS Silahkan Nomor Saya Sudah Dipegang Sama Mereka Tiba-tiba Nomor Mereka Tidak Bisa Aplikasi Termasuk Diblokir Pemerintah Memang Tidak Bisa Lagi Berfungsi Saya Langsung Dilep Semua Lalu Beberapa Bulan Kemudian Ada Lagi Aplikasi Pinjol Yang Ilegal Yang Diblokir Pemerintah Itu Seolah-olah Tuhan Sedang Berkata Pada Danau Galilea Diam Dan Tenang Saya Berusaha Melakukan Bagian Saya Tetapi Tuhan Lebih Dasyat Lagi Menolong Saya Bukan Berarti Saya Bersenang Senang Untuk Bebas Dari Hutang Tidak Masih Ada Kolektor Yang Menghubungi Saya Lewat SMS Tidak Apa-apa Memang Itu Wajiban Saya Menyelesaikan Semua Saya Balas Lewat SMS Tapi Saya Berikan Alamat Email Saya Berikan Surat Tagih Resmi Seperti Ini Saya Akan Daulukan Membayar Bagi Yang Memberikan Dengan Surat Resmi Itu Yang Salah Tuhan Beberapa Memang Bisa Memberikannya Tetapi Banyak Yang Lain Yang Cuma Maramaya Terserah Ibu Dan Sebagian Saya Tetap Tunggu Mereka Seperti Itu Kira-kira Yang Saya Harus Hadapi Kepada Pinjol Tiba-tiba Juga Nomor WA Saya Diblokir Oleh Provider WA Karena Isinya Pengulangan Pengulangan Lalu Kemudian Terserasan Itu Saya Tahu Setelah Saya Konfirmasi Lewat Email Seolah Mentor Belang Udah Fokus Dulu Ke Yang Legal Tidak Usah Diaktifkan Nomor WA Untuk Fokus Pada Penyelesaian Masalah Yang Legal Itu Yang Saya Lakukan Juga Walaupun Rasanya Masih Gelisah Masih Ketakutan Di Rumah Jangan Ada Kolektor Yang Datang Ke Rumah No Kolektor Ilegal Tidak Akan Berani Ke Rumah Kalaupun Mereka Coba Coba Nekat Ke Dengan Cara Yang Benar Ya Puji Tuhan Penanganan Hutang Kami Baik Yang Legal Di Bank Maupun Yang Bukan Di Bank Di Lembaga Keuangan Yang Lain Kami Semua Progresnya Bagus Sekali Puji Tuhan Sudah 90% Mentoring Terus Dilakukan Kami Bersama Suami Saya Dengan Suami Bu Sendy Mentor Rohani Dan Pak Johono Kami Update Terus Ya Karena Tidak Bisa Tanpa Mentor Mentor Itu Yang Tau Ya Maaf Waktunya Ya Baik Kiranya Memberkati Ya Thank you Banget Kesaksiannya Bu Christina Dan Empat Langkahnya Tadi Saya Mencatat Ini Positif Sekali Yang Pertama Doa Kemudian Yang Kedua Keterbukaan Yang Ketiga Harus Action Dan Harus Berani Menghadapi Thank you Bu Christina Ini Saya Yakin Tadi Saya Dapat Chat Dari Ada Teman Yang Juga Sharing Ini Ada Masalah Juga Yang Seperti Yang Dik Christina Jadi Rupanya Tuhan Kirimkan Anda Untuk Membuka Hatinya Teman-teman Dan Bukakan Jalan Oke Bapak Ibu Kita Masuk Ke Sesi Tanya Jawab Dulu Untuk Sesi Tanya Jawab Bagian Yang Pertama Ini Kita Fokuskan Pada Lima Hal Yang Pertama Tadi Masalah Masalah Keuangan Selain Investasi Jadi Saya Mau Tampilkan Nanti Ada Beberapa Teman Yang Sudah Menunjukkan Ini Saya Coba Tampilkan Yang Terbanyak Nanti Bapak Ibu Yang Mau Membuat Pertanyaan Lebih Lanjut Di Link Ini Dan Tolong Tantumkan Namanya Supaya Kita Nanti Tahu Dan Bisa Terkomunikasi Dengan Lebih Baik Oke Ini Saya Coba Tayangkan Dari Ivan Shalom Pak Jono Mau Tanya Apakah Wise Jika Sellback Rumah Yang Sedang KPR Ke Developer Supaya Tidak Berhutang Sama Sekali Nah Ini Problemnya Problem Utang Ini Pak Bagaimana Utang Rumah Saya 2,8M Silahkan Pak Ivan Iya Ini Mesti Tahu Juga Rumah Pertama Rumah Kedua Dan Rumah Investasi Kalau Rumah Di Huni Jangan Terus Anda Kemana Karena Pemerintah Sudah Ini Yang Utang Perbankan Pemerintah Memberikan Secara Resmi Banyak Relaksasi Itu Manfaatkan Jadi Bisa Kalau Rumah Pertama Berarti Anda Butuh Kebutuhan Kalau Rumah Kedua Ketiga Investasi Keinginan Jadi Kebutuhan Kebutuhan Yang Boleh Berhutang Tadi Kristina Ceritain Jangan Buat Kebutuhan Kebutuhan Rumah Yang Boleh Koridor Masih Boleh Bukan Disarankan Berhutang Salah Satunya KPR Kenapa Karena KPR Bunganya Rendah Beda Dengan Kebutuhan Terus Kepinjol Kepinjol Bunganya Sangat Tinggi Sekalipun Rendah Sekarang Pemerintah Memberikan Relaksasi Bisa Mengajukan Dengan Bukti Pertama KPR mulai Bermasalah Mungkin Karena Bisnis Tutup Atau Kena PHK Terdampak Istilahnya Nah Anda Bisa Mengajukan Pemerintah Sudah Memberikan Pintu Terbuka Bank Harus Menolong Nah Memang Kalau Bunga Kita Masih Fix KPR Ada Bunga Fix Misalnya Masih Murah 6% Anda Bisa Dapat Pengurangan Bunga Tapi Anda Bisa Mundurkan Misalnya Cuti Saya Bayar Bunganya Saja Pokoknya Ditunda Yang Terakhir Adalah Bunga Dan Pokok Itu Ditunda Bersama Sama Bisa 6 bulan Sampai Dengan 12 Bulan Sama Maret Tahun Depan Artinya Anda Tidak Perbaiki Kualitas Diri Terus Bisnis Kita Atau Cari Kerja Yang Lain Sehingga Berharap Setelah Relaksasi Ini Berlalu Kita Sudah Bisa Melanjutkan Masa Pembayarannya Walaupun Lebih Panjang 6 Bulan Setahun Mundur Setahun 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 Tapi kalau rumah Investasi Tinggal berhitung Kalau misalnya rumah Investasi Saya kan punya DP Dalam payment Misalnya 20% Terus KPRnya 80% Kalau mau surrender Biar gak jadi beban Rumahnya gak tersewa Akhirnya jadi biaya Dan Anda terhimpit Dengan Kondisi juga Nah Anda surrender Ceritanya Itu boleh Hilangnya adalah Cut loss DP kita Itu cut loss Silahkan Kita belajar nanti Dari kesalahan ini Untuk lain kali Bisa lebih bijak Untuk berinvestasi Nanti kita bahas Investasi yang Sesi yang terakhir Itu mungkin jawabannya Pak Ivan Oke Kemudian Pertanyaan yang kedua Pak Ada kaitannya dengan Asuransi kesehatan Saya tayangkan ya Lebih baik mana Pak Untuk membeli asuransi Kesehatan unit link Atau tradisional Yang non unit link Lebih baik Beli asuransi jiwa dulu Atau asuransi kesehatan Dengan asumsi Daninya terbatas Ini prioritas Pak Silahkan Pak Baik Tadi dua-duanya masuk ke list Ya kan Kesehatan Apalagi hari ini Terus kemudian jiwa Fungsinya yang berbeda Jadi kalau jiwa Lebih berfungsi Memproteksi income Jika Sampai kita gak bisa bekerja Atau meninggal dunia Nah kalau kesehatan Itu biaya yang harus dikeluarkan Karena Ya situasi hari ini Sangat rentan Setiap orang Tanpa pandang bulu Bisa terpapar ya Covid Nah berarti Kalau saya tidak punya BPJS Atau tidak mau masuk ke Rumah sakit pemerintah Yang tadi saya bilang Hari ini udah pada Pada close ya Atau Kalau masuk kita Kuatir ya Dengan perayanan Atau gimana Nah berarti Karena harus ke swasta Kalau ke swasta Itu wajib lagi Tapi paling tidak Yang kesehatan Anda punya BPJS Atau kalau Covid Ya nanti ke Rumah sakit pemerintah Nah yang jiwa Tetap harus ada Nah Kalau anggaranya terbatas Ya Kalau belum beli Jangan beli unit link Tapi kalau punya anggaran lebih Monggo silahkan ya Karena unit link itu Ada faktor investasinya Investasi adalah Sesuatu yang boleh ditunda Ya Tapi yang proteksi Wajib ada Jadi Saran saya Seperti itu kira-kira Oke Oke Thank you Pak Berikutnya ini Pak Ini Yang Ciri khasnya Zaman sekarang Zaman now 12 belanja ini Silahkan Pak Adakah cara efektif Dan efisien Untuk menekan Habis keinginan Berbelanja Hal-hal yang bukan Kebutuhan Jangan ke mall Jangan ke mall Kodaannya banyak ya Terus di HP Uninstall Semua Semua Aplikasi-aplikasi Yang Bisa buat belanja Yang bukan Kebutuhan Itu paling gampang Jadi gak bisa belanja Kemana-mana Di rumah saja Tapi ini Balik lagi Ke pengendalian diri Sebenarnya Jadi penting Mengendalikan diri Karena Ini berarti Keinginan kan Keinginan itu Ada tiga yang Ditegur oleh firman Tuhan Pertama Keinginan Mata Berarti kan salah Kalau keinginan mata Kalau udah salah Berdoa diberkati Itu berat Jawabannya itu Kayaknya susah Jadi memang harus Bertobat Keinginan mata Keinginan daging Berarti yang memuaskan Hawa nafsu diri sendiri Termasuk makan Keinginan daging juga Jangan-jangan Kalau over ya Terus terakhir Adalah keangkuan hidup Misalnya Tas Hermes Yang buat Bergaya Boleh beli Tapi kalau itu Sampai istilahnya Mengganggu Anggaran saya Belum ada anggaran Ya kita harus Menunda Ceritanya Keinginan bisa ditunda Oke Oke Tambil dua Yang terakhir Ini pertanyaannya Untuk Ibu Kristina Ini ada yang penasaran Ini saya tampilkan Untuk Ibu Kristina Tadi disebutkan Sudah pensiun Dari pekerjaannya Sebagai pengajar Dan Lantas Dari mana Dana yang didapat Untuk membayar Cicilan-cicilan yang ada Ini kan Supaya keluar ini Supaya ada yang penasaran Siapa tahu bisa Ngikuti jejaknya Bu Kristina Silahkan Bu Jawab dengan singkat Silahkan Tolong Dianmute dulu Bu Kristina Silahkan Bu Oke Iya Tadi saya memang Belum selesai bahwa Untuk Untuk saya sendiri Saya memang Merintis Dengan bantuan Pak Johono juga Dan mentor rohani saya Kami coba Buka BIM dengan belajar Jadi ada bimbingan belajar Cuma memang masih rintisan Di masa COVID ini Mau tidak mau Karena infrastruktur kami Masih yang offline Bukan online Jadi Kami harus Tetap produktif Jadi suami saya juga Mengisi waktunya Dia mau gak mau Dia Harus menjalani tugas Sebagai driver Gak ada masalah Buat kami Itu gak masalah Dan saya sendiri Saya Bantu teman Untuk ikut Bantu jual-jual Online Sambil saya coba Nyusun buku Anak saya Bantu saya Untuk bikin web Dan sebagainya Saya gak tahu Jalan Tuhan bagaimana Tapi yang jelas Kami harus Produktif setiap hari Jadi setelah Saya berhenti Mengajar Memang saya jadi Pembicara Jadi trainer Kemudian saya juga Sambil merintis Bimbingan belajar Masih perlu Banyak Pengembangan lagi Seperti itu Pak Oke Terima kasih Jadi intinya Harus punya penghasilan Yang lain ya Ini tadi Yang pertama tadi Yang di awal Pertama kali Pak Joro Sampaikan Oke Pertanyaan yang terakhir Karena abis ini Kita harus masuk ke sesinya Yang lebih menarik Untuk investasi Ini pertanyaan Saya tampilkan Pak bagaimana Cara memanage keuangan Setelah COVID-19 Sedangkan usaha Lagi turun Usaha apa Yang setelah COVID-19 Yang make money Jatah uang Yang menggiurkan Ini Pengen dapet tipsnya Untuk tambahan Penghasilannya Silahkan Pak Iya Jangan bikin Perkestakan Terus nyetak uang Pak Jangan Pak Ditambah Oke Maksudnya Saya ngerti lah Artinya gini Kalau kita sekarang Udah on track Artinya Bisnis kita udah glory lah Udah Udah bener Terus kemudian Memberkati Ya di manage Dengan bener aja Karena Yang minggu lalu Kita juga bahas Adalah banyak orang Itu gak manage Keuangan bisnis Dengan bener Gini gak Gak terasa Diatur lah Gak efisien Ngitung labanya harus bener Dicatat pembukuannya Itu Lakukan Perbaikin lah Tetap fokus Cuman Harus Masuk ke Saya kasih istilah ya Yes I can Itu sesuatu yang saya bisa lakukan Pasti ya C-nya adalah core Competence saya Kalau udah bener Jangan pindah Kecuali bisnis saya Kemarin Abu-abu Atau hitam ya Ya Bapak Ibu harus U-turn ya Harus putar balik ya Kalau salah Mana bisa diberkati Ya dari bisnis A Menjadi bisnis B Biar jual tempe Juga oke Begitu ya Nah itu kan menarik banget Ceritanya Pak Sutono Jadi Kalau sudah bener Yaudah Core-nya tetap harus diperkuat Tapi A-nya Can itu C-nya core Competence kita Fokus disitu Tapi A-nya Harus cari yang Additional-nya Apa yang bisa mendukung Core saya ini Memperkuat saya Nah ini Harus dicari Hari ini lewat belajar Lewat Mungkin digital marketing Online Tetap balik ke core ya Terus yang ketiga N-nya adalah New Opportunity Nah ini boleh Tapi new ini Saya pikir Jangan terlalu jauh Misalnya Usaha bimbel Terus kemudian Pak Ari ceritakan Saya bikin usaha Bami ayam Kenapa? Ya karena anak-anak yang bimbel Dan mbak-mbak Atau ibu-ibu yang jagain Kan bisa snack Makan Monggo Silahkan Itu masih connective Tapi itu new opportunity Akhirnya Pak miayamnya hari ini Pak Ari Sudah frozen Sudah coba dijual online Ini something yang Gak pernah dipikir Tadi hanya menyediakan Makanan untuk Siswa yang sedang bimbel Atau bahkan yang sering jaga Makan di tempat Gitu lah ya Jadi mungkin di garasinya Dibikin kayak cafe kecil Begitu Sementara core-nya Adalah bimbelnya Gitu Nah kalau additionalnya Mungkin bimbel online Hari ini dirintis Ya mungkin Sekarang kalau yang terkenal Ada ruang guru Nah ini mungkin model-model Yang ya kalau Gak persis seperti itu Tapi itu additional Yang bisa mendukung Situasi yang sulit Seperti ini Tapi N-nya New opportunity Anda harus cari juga Ya Tapi jangan jauh Berbeda dari Core kita Masih dalam Dalam bidang Yang mendukung Itu kira-kira Tip saya Oke Ya jadi Ini kelihatannya Karena bicara Peluang bisnis Kaligus juga Saya akhiri Saya citanya jawab Bagian yang pertama Ya Karena bagian Berikutnya ini adalah Pak Jono Silahkan Menjelaskan Tentang Yang lebih menarik Opportunity Bagaimana Di era Covid ini Di era saat ini Itu justru Muncul peluang Investasi Silahkan Pak Ya Saya kembali ke laptop Slide saya udah kelihatan Di layar Pak Oke Ya Poin yang ke-6 Bicara pelit Bukan hemat Tadi ada yang nanya juga Saya lihat Yang di online Berapa persen Donasi yang harus Dianggarkan Belanja sesuai anggaran Donasi pun Saya pikir juga Sesuai anggaran Salah satu Komitmen kami berdua Kita menganggarkan Donasi agak tinggi Itu mungkin Top ranking Dari kos kita Maret-April Salah satunya Kita mensyukuri Bahwa Saya sembuh Terus kemudian Saya juga gak keluar Duit satu sen pun Bayangkan ya Itu kalau Misalnya saya harus keluar Uang itu ratusan juta Karena saya punya asuransi Diganti 4 harinya Terus kemudian 10 harinya Di rumah sakit Pemerintah Saya juga gak bayar Berarti dibayarin negara Nah saya alokasikan Biaya yang harus saya keluarkan tadi Ke orang yang Membutuhkan Jadi kita Donasikan ke APD Lewat organisasi juga Lewat KBC Lewat teman-teman yang lagi problem Jadi Kita memang sudah Menganggarkan Tetap ya Tapi kalaupun bukan Secara rupiah Secara uang Secara bisnis Mungkin tadi Bu Kristina Sudah share juga Secara skill Bagaimana menghadapi Dep kolektor Menghadapi Yang terlibat Utang pinjol Itu Memang jadi Komitmen kita Berbagi Jangan pelit istilahnya Berbagi Sesuatu yang berguna Untuk orang lain Di situasi yang sulit Seperti ini Jadi kita harus bijaksana Memang Bisa Menolong orang lain Termasuk bisnis kita Karena kita sadar Bisnis kita bukan Sesuatu yang kita Bangun buat diri sendiri Membangun kerajaan Ekonomi sendiri Kalau saya punya istilah How much is enough Anda diberi cek kosong Seperti ini Disuruh nulis rupiahnya Tuhan akan tanya balik Buat apa Gitu Karena Slidenya di fullscreen kan Kenapa Oh Slidenya fullscreen From current slide Yes Oke ya Buat apa Sepertinya Kita akan Menjawab Kalau buat makan Dan pakaian Ada level cukup Tapi kalau untuk Tujuan yang lebih besar Menjadi berkat Jadi terang bagi Baksa-baksa Di situ jawaban doa kita Lebih mudah Gitu lah Untuk kita Mendapatkan Apa yang kita Planning Jadi kalau balik lagi Ke investasi Ke bisnis Berpikirnya Bukan buat diri sendiri Ini ayat yang saya kutip Di satu korintus ya Cari untung sendiri Jangan Tapi hendaknya tiap-tiap orang Mencari keuntungan orang lain Nah kalau tujuannya itu Sudah benar Anda minta Hari ini Banyak hikmat Banyak terobosan Peluang itu Banyak banget Orang bilang Krisis mengelahirkan Banyak Orang kaya baru Misalnya begitu Tapi kalau tujuannya Betul-betul untuk jadi berkat Apalagi ya Jadi direkomendasi Oleh surga Istirahnya begitulah Nah ini yang harus Jadi spirit yang benar ini Kita bangun dulu Sebelum istilahnya Kita bicara soal uangnya Beberapa bisnis hari ini Tidak lagi memikirkan diri sendiri Bahkan ada yang berkata I need you have Beberapa teman yang Punya Start up style baru Bahkan hari ini Dipakai oleh banyak Perusahaan-perusahaan besar Untuk apa? Untuk membantu Dan yang menarik adalah Berbagi itu Berbahagia Waktu kita Praktekin Kirim APD Kita berbagi Kita sama istri itu Berbahagia sekali Begitu ya Ini mindset yang harus kita pegang Jadi kalau berbisnis Ketika resesi Hari ini Daya beri juga turun Mungkin kita di rumah Hari ini Waktunya juga Waktu yang terbaik Untuk bongkar barang Saya taruh barang Di pager Ini barang-barang Yang kita udah lama Gak pakai Tapi masih baik Masih berfungsi Itu Hitungannya Gak sampai sehari Udah habis Banyak yang lewat Pakai Ambil Silahkan Rumah kita jadi baik Bersih Kita juga happy Dan yang mungkin Memakai barang kita Juga merasa Diberkati Begitu ya Nah Yang paling penting lagi Manfaatkan Kita udah belajar banyak Digital ya Bisnis support ini ya Kalau bisnis kita hari ini Mau bergerak ke sana Ini sebenarnya Kita sedang belajar Berbagi ceritanya ya Karena bisnis kita Bukan cuma besar sendiri Kita bisa Dinikmati oleh banyak orang Jadi beberapa E-commerce Atau marketplace itu Menjadi ajang Orang-orang UKM Bisa Istilahnya Berdagang Berjual beli di situ Nah Ini salah satu Yang kita fasilitasi juga Di kooperasi Betulnya saya ketuanya Di kooperasi juga Saya banyak berbagi Karena saya Di sana Gak digaji Di situ ya Saya berbagi ilmu Saya berbagi skill saya Tapi saya juga gunakan Website ini Saya bilang Pak Marjoni Yang pegang IT-nya Kalau ada anggota Pengen jual beli di situ Walaupun kita gak Senge top E-commerce yang lain Masih berbentuk website Welcome Jadi kita gunakan Segala macam Ada yang menarik Kemarin ada teman yang bilang Bikin Pak Oscar cerita Itu di RT RW aja Di data Semua yang bikin masakan Tiba-tiba kan ibu-ibu Pinter masak Tapi kalau saya beli Satu masakan kan bosen Nah itu bisa Menghidupi satu Kampung itu Kira-kira Seperti itulah kira-kira So simple Jadi berbagi itu Berbagi ya Sekali lagi Nah sebelum kita masuk ke Poin terakhir tentang investasi Kita harus pertajam dulu Prinsip ini Karena investasi ini Seringkali membuat Tadi bagaimana Nyetak uang dengan cepat Bagaimana untung Makin banyak Nah sekarang baru belajar Jadi kalau berbagi Bicara soal hati Kalau belajar Bicara soal skill ya Soal soul Soal pikiran Nah sekarang kita coba Masuk ke Ini lebih dalam lagi Bagaimana Sebenarnya Kepercayaan yang Tuhan Berikan ke kita Ada orang yang dipercaya Di kisah talenta ya Satu Ada dua Dan ada lima talenta Satu talenta Itu mata uang Yang saat itu berlaku Setara dengan 6.000 dinar Nah satu dinar Itu upah UMR Satu hari kerja Tapi UMR sehari Jadi misal hari ini Satu dinar itu Upah satu hari Kira-kira Kalau UMR Jakarta 4 juta Ya mungkin 200 ribu gitu ya Hari kerja Jadi 200 ribu Dikalikan 6 ribu Itu berapa Itu satu talenta Mahal sekali Atau boleh dihitung Kira-kira sama dengan Upah 14 tahun kerja Itu Pesangon 14 tahun ya Gaji yang dibayarkan Ceritanya Ini seorang Tuhan Sebelum dia pergi Dia mempercayakan Kepada hamba-hambanya Ada yang satu talenta Itu sama dengan Pesangon 14,6 tahun Ya 6.000 hari soalnya kan Bekerja Terus kemudian Ada yang dua talenta Ada yang lebih banyak 28 tahun Dan seterusnya Artinya Ketika Tuhan mempercayakan Kita harus mengelola Ada dua cara mengelola Yaitu lewat Active income Tadi kita bahas Soal bisnis misalnya Anda mengelola Atau passive income Jadi kita menyerahkan Kepada orang yang Menjalankan uang Itu Matius 25 berkata demikian Nah orang yang menjalankan uang itu Selama ini mungkin kita kenal Bank Ya kan Saya taruh tabungan deposito Bank menjalankan berbentuk pinjaman Modal kerja Kredit untuk perumahan Sehingga Banyak orang diberkati Lewat bisnisnya Lewat Bisa memiliki rumah Atau kendaraan Misalnya begitu Nah Memang bank untung Nah ini target Pengusaha ini Waktu dia memberikan talent Kepada Tiga hambanya ini Dia berkata Supaya saya Sekembaliku Aku juga menerima Serta dengan bunganya Ini tanggung jawab Buat kita Ketika saya dipercaya Sekalipun kecil Saya harus bertanggung jawab Kalau saya gunakan di bisnis Ingat bisnis itu adalah Satu investasi Makanya kalau kita punya Investasi hanya satu keranjang Istilah Investasi itu Jangan taruh telur Satu keranjang Saya pokoknya Masukin semua duit ke bisnis Apalagi duit keluarga Caplungin semua ke bisnis Gak ngambil gaji Kita berbayang sekali Telurnya bisa pecah semua hari ini Nah Itu salah satu investasi bisnis Jadi tetap butuh Investasi yang lain Anda butuh belajar Investasi yang lain Yang pasif Di luar bisnis Anda Nah ini Perbicara investasi Matius 13 nya Juga mengingatkan Hal kerja surga Seumpama orang Lempar pukat Yaitu yang Lempar jaring ya Nah Jaringnya diambil Ternyata ada ikan baik Ada ikan tidak baik Nah ini Kalau kita tidak belajar Berinvestasi dengan Dengan benar Oke Sekarang kita lihat Ongkos atau uang sekolah Investasi itu mahal Kalau kita tidak belajar dengan baik Ada yang nanya Pak kalau naruh Pasar uang Reksadana Gimana Nah ini tentu belajar Investasi lagi kan ya Kalau tak pediga ke saya 12 bulan It's okay Lebih baik dong ya Walaupun 6 bulan Tadi saya bilang cukup Sebenarnya 12 bulan Taruh di pasar uang Reksadana yang seperti apa Mesti belajar kan Mesti belajar dan bertanya Oke Kita masuk ke Barangnya Sekarang ya Tujuan investasi Yang tepat Itu bicara Tujuannya apa Kita harus Garis bawahi dulu Oh saya mau ke Holy Land 5 tahun lagi 6 tahun lagi Anak saya mau masuk kuliah 2 tahun lagi Saya mau menikah Saya mau Jadi entrepreneur Punya modal 10 tahun lagi Setelah saya kerja Jadi karyawan Nah itu semua tujuan Nah berarti kan saya selalu Menyebutkan estimasi waktu 2 tahun lagi nikah 5 tahun lagi Mau ke Holy Land Dan saya Karena belajar Profil resiko saya Akan Akan berani Lebih tinggi Kalau nggak belajar Tahunya deposito Setelah saya belajar Saya bisa taruh Reksadana Itu juga orang yang Menjalankan uang Buat kita Tapi belajar Milih Pengelola seperti apa Kira-kira seperti itu Saya boleh nggak Investasi saham Banyak yang bertanya Pak Saham itu judi nggak Dosa nggak Nah kalau Anda Tidak belajar Nah Anda Profil resikonya Berarti sangat-sangat konservatif Anda beli saham Salah juga Karena Anda nggak belajar Seperti beli resiko tinggi Kucing dalam karung Tapi kalau Anda belajar Investasi saham Sama dengan beli perusahaan Jadi saya harus Pilih perusahaan yang seperti apa Nah saya harus belajar Saya titip uang saya Ke perusahaan itu Saham walaupun Cuma satu lot 100 lembar Kalau untung Dia ngelola Direktur dengan baik Saya dibagi keuntungan Itu bicara Saya belajar Sehingga saya berani Ambil resiko Ketika saya Investasi saham Baru saya pilih Barangnya Alokasi aset Dan terakhir Kita harus review Tingjau secara Berkala Nah karena itu Tetapkan tujuan Investasi dulu Tadi saya udah cerita Berapa lama Apa saja Berapa rupiah Baru kita pilih Barang-barangnya Ibarat saya Kalau saya punya Kebun 10 hektare Seorang yang berinvestasi itu Sedang membagi Portofolio nya Jadi jangan Tanya Pak Kebun saya Enaknya ditanamin apa Bingung juga Saya kan jawabnya kan Tapi waktu kita Berkata Saya ingin panen Tiga bulan lagi pak Nah pak Saya bisa jawab Panennya Tiga bulan lagi Tanamannya jagung Saya dulu gak Diajarin investasi Dengan benar Semuanya ngertinya Cuman deposito ya Itu mirip dengan Nanam jagung Ya akhirnya Hasilnya gak terlalu besar Padahal Tiga bulan lagi Saya kan gak habiskan semua Kalau panen jagung 10 hektare Gak habis juga Dimakan sendiri Ya istilahnya Saya kenyang Tapi tidak kaya Begitulah ya Jadi Waktu saya Investasi yang gak belajar Diajarin lagunya Cuman menanam jagung Di kebun kita Nah Saya gak belajar yang lain Saya coba lihat Ternyata ada Yang dipakai 4 tahun lagi 5 tahun lagi Itu jangka menengah Nah tanamannya beda kan Pohonnya Buah sawit Buah mangga Duren barangkali ya Dan terakhir Untuk jangka panjang Pohon saya Pohon jati Yang panennya mungkin 10-15 tahun Yang kalau saya panen Pasti nilainya Jauh lebih Lebih besar Nah secara finansial Saya bagi juga Tiga kelompoknya yang sama Ada jangka pendek Menengah dan panjang Ya kalau bicara saham Buat jangka panjang Kalau emas Olri Jangka menengah Ya kalau deposito RDPU Jangka pendek P3K Hasilnya tentu beda Hasil jangka pendek Hasil jangka menengah Dan panjang Harapan kita Pasti beda Ya mungkin 5-6% Kalau jangka pendek Jangka menengah Bisa berharap lebih tinggi Ya sampai 10% Dan lebih tinggi lagi Di jangka panjang Di atas 10% Nah sekarang Coba kita perhatikan Misalnya Target tadi Baru kita Akan petakan Ya ini tadi Jangan taruh Di satu kerajan Telur kita Untuk tujuan stabilitas Stabilitas berarti Yang aman Ya saya beli barang-barang Yang aman Misalnya Saving bonds retail Ini punya pemerintah nih Sukuk tabungan Ori Sukri Atau reksadana Proteksi Ini semua jatuh temponya Kurang lebih 2-3 tahun Jangkanya menengah Ya Tapi kalau jangka yang Untuk kota P3K Bicara likuiditas Kapan pun saya bisa ambil Jangka pendek Itu cuma 2 Deposito dan reksadana Pasar Pasar uang Makanya deposito Tidak ada yang lewat setahun Kan Tapi kalau saya ingin berharap Tumbuhnya lebih besar Growth Nah saya baru pilih saham Ini dia jangka panjang 5 tahun Dan lebih Ya Nah Kalau saya punya resiko Untuk nilai tukar Hedging Ini bukan investasi sebenarnya Karena saya harus belanja Karena saya kuliah di Kanada Ketika dolar lagi Turun dolar Kanada Saya harus beli dolar Kanada Ya Kalau saya ekspor Atau impor Barang dari China Bayarnya pakai yuan Nah Saya harus Keep yuan Untuk bayar ketika Tagian saya jatuh tempoh Atau saya harus beli barang Nah itu bicara soal Mengamankan resiko Dengan cara Hedging Ini bukan alat investasi Ini Termasuk emas Logam mulia itu Sebenarnya alat hedging Karena dia selalu menang Terhadap kurs dolar Saya pingin ke Holiland 5 tahun lagi Nah dolar 5 tahun lagi Berapa gak tau Yaudah saya simpennya Dalam bentuk emas Itu cocok Gitu ya Tapi kalau rencananya Cuma di Indonesia Cintailah produk-produk Indonesia Belilah ori Dan itu sama-sama Jangan kemenengah Tapi Cocok juga Gitu Jadi kalau bicara Barang apa yang dibeli Pertama T nya tujuan Kemudian Estimasi waktunya Saya udah bagi tadi Ada menengah Panjang dan pendek ya Terus kemudian Baru pilih belajar ya Pilih barangnya Alokasi asetnya Sesuai dengan profil resiko Oke Sekarang kita lihat Grafik ini Resiko Makin ke kanan Makin tinggi Tapi harapan kita Untungnya juga Makin besar Ya Resiko terendah Memang obligasi pemerintah Dan deposito yang dijamin LPS Resiko tertinggi Derivative tadi Yang sebenarnya itu hedging Saya bilang ya Forex itu juga Sebenarnya bukan Alat investasi yang tepat Itu lebih tepat Untuk memproteksi Nilai uang Ketika saya harus bayar Dalam mata uang Yang bersangkutan Atau menyediakan Barang yang bersangkutan Dalam kurs yang Sesuai Saya jangan sampai ada resiko Seperti asuransi Nah yang di tengah Kita bisa belajar Mau belajar saham Mau belajar ori Mau belajar properti Sampai ke bisnis Bisnis salah satu Investasi di sini Ini termasuk investasi Jadi Anda itu Hidupnya bukan dari bisnis Anda hidupnya dari gaji Toko Anda Anda gaji dari PT Anda Itu wajib Jadi mindset yang benar Bisnis itu investasi Anda Bukan milik Anda Karena bisnisnya gagal Jadi kalau gagal ya Boleh tukar Boleh yuten Boleh buka yang baru Tapi keluarga Anda Pribadi Anda Tidak boleh gagal Oke sekarang Saya masuk ke barangnya Lima tahun terakhir Saya berikan pantauan Barang-barang yang ada Di grafik tadi Indeks harga saham gabungan Yang pertama Paling atas Itu dalam lima tahun Itu bertumbuh sekitar 20% Memang sedikit lebih lebat Dibanding jangka lalu Beberapa waktu yang lalu Reksadana saham Ini persis dengan Ikut dengan Indeks harga sahamnya Jadi kalau Merah itu turun Hijau itu naik Kurang lebih lah ya Kalau reksadana saham Isinya harus Sama Nah ini salah satu Cara memilih Jangan sampai Saham jatuh Reksadana saham ini Naik sendirian Dan sebaliknya Wah ini berarti Kita salah milih Pengelola Ini manajer investasinya Titip uang ke orang yang salah Makanya banyak Yang salah juga Makanya mesti belajar Nah Reksadana pendapat tetap Sama ORI Ini juga Kurang lebih Berjalan bersama Jadi kalau Reksadana pendapat tetap Kita lihat Dia mirip dengan Saham Grafiknya Grafik ya Misalnya gini Saham naik RDPT naik Saham turun RDPT turun Jadi kita lihat Situasi krisis hari ini Selalu ada yang naik Ada yang Yang turun Yang bertentangan Dengan saham apa Nyata-nyata Yang bertentangan itu Dolar Dan emas Jadi kalau Saham merah Dolar dan emasnya hijau Ya emas ini Kebetulan emas rupiah ya Jadi emas jawa itu Memang selalu untung Bagio dan selamat Dengan kata lain Karena kurs kita Selalu Berselancar di atas US dollar Ikut kurs Nah kayaknya Kalau Kursnya hijau Emas dalam rupiah hijau Gak jamin Emas dalam dolar ya Karena emas Amerika Kan bukan Selamat Untung dan bagio Tapi James Richard Begitu Oke Just joking Hari ini kita lihat Yang bertentangan Memang begitu Hari ini Misalnya Tahun 2016 Kurs sama Emas merah Sahamnya hijau Artinya kita Bisa Mengantisipasi Setiap saat Pasti ada peluang Untuk investasi Nah saya track Agak panjang ya Bukan 5 tahun Saya tarik mundur 10 tahun Sebenarnya mirip Tapi saya mau lihat Tahun krisis yang masih Saya record disini Ada 2008 Di 2008 Kebetulan waktu itu Yang merah Adalah saham ya Turun 53% Nah kita mau lihat Selama krisis di Indonesia Itu 91 Saham itu jatuh Kalau bicara saham dulu nih ya Mungkin banyak-banyak nanti Yang nanya juga Terus kemudian itu Gara-gara oil Perang teluk 91 98 Indonesia yang krisis 2008 Ini Supreme Mortgage Amerika yang krisis Nah itu saham turun 53% Hari ini saham kita Turun 36% Tahun ini Baru setengah tahun Nah Apa yang terjadi Berapa lama recover-nya Selama 3 kali krisis ini Recover Itu kurang lebih Setahun kembali Ada yang agak panjang dikit Di tahun kedua Tapi tahun 2008 Waktu dia minus Artinya Misalnya saham Rp. 1.000 Menjadi Rp. 500 Turun separuh Untuk kembali ke Rp. 1.000 Dia butuh 2 kali lipat 100% kan Rp. 500 untungnya Balik ke Rp. 1.000 Jadi kembalinya Itu recover-nya Itu Kurang lebih setahun Kita belajar dari masa lalu ya Jadi kalau hari ini ditanya Saham minus 36% Kapan baliknya Ya saya gak bilang Pasti Tapi kita belajar dari yang lalu Artinya Waktu minus 53 Ini adalah peluang Untuk beli Saat itu dolar udah mahal Justru jangan beli dolar Ketika seperti itu Nah inilah Kita belajar dari Track record Ini saya bilang tadi Saham dan Dolar itu selalu bertentangan ya Merah hijau Merah hijau nya ini selalu begitu Gak pernah ketemu Jadi kalau hari ini Gara-gara virus corona Sahamnya hancur Sekarang kita lihat 2008 ini Gambar screen Bloomberg Satu hari setelah Lemon Brothers Itu dinyatakan bangkrut Di Amerika Serikat Jadi 16 September 2008 Saya foto Bloomberg screen Milih saham Kita lihat Beberapa udah recover ya Tapi harus milih yang benar Ada yang gak balik Sampai hari ini Yang saya lingkari Ini yang balik Sampai INCO Ini lebih tinggi Dibanding waktu itu Ini sehari ya turunnya Sehari Hari pertama Diumumkan krisis Bank Mandiri Ini balik Bank BRI Biasanya gak muncul disini Tapi biasanya juga balik Lebih tinggi Unilever 7 ribu Hari ini 41 ribu Karena udah stock split 8 ribu Itu sebenarnya Kali 5 hari ini Pecah jadi 5 Yang lain gak balik Jadi memilih saham Sekalipun tadi saya bilang Track record Setahun itu kembali Ternyata Tidak semua kembali Ada yang gak balik Berarti kita harus Memilih Sekalipun saham Harus memilih Seperti apa syaratnya Nah saya punya 3 P Syarat fundamental saham Pertama Kalau kita invest Di perusahaan Pilihlah perusahaan Yang P Profit Karena apa Kalau perusahaan profit Saya akan dibagi Profitnya Yang namanya D Dividend Ini penting Jadi pilihlah Perusahaan profit Dari mana saya tahu Perusahaan profit Dari laporan keuangan Tiap 3 bulan Ada laporan keuangan Yang diumumkan Terbuka Anda bisa belajar Dari situ Yang kedua Pilih perusahaan Yang prospek Karena saham Buat jangka panjang Bicaranya Trend 5 tahun Masih meningkat Atau tidak Produk dan jenis saya Masih dibutuhkan Atau tidak Ini penting ya Pertanyaan yang simpel Misalnya 5 tahun lagi Orang masih butuh jalan tol Tidak 5 tahun lagi Orang masih makan mie Instant tidak Nah itu Anda bisa jawab Tentunya ya Analis saya Tidak usah rumit Bisnisnya sederhana Yang ketiga Saya titip Orang menjalankan uang Saya titip saham BCA Berarti saya titip Direksi BCA Menjalankan BCA Nah tentunya Saya harus Cek Pengurus Apakah Pemilik direksi Dan komisarisnya Mengelola perusahaan Yang saya titipi Dengan Good corporate Governance Ini penting Poin nomor 3 ini Yang paling penting Karena apa? Karena ada yang salah kelola Hari yang sama Perusahaan yang waktu itu Disinyalir mengoplos beras Di segel polisi Hari yang sama Sahamnya jatuh 25% Perusahaan property Ditangkep tangan KPK direksinya Dalam tanda petik Memberi suap Sahamnya Hari yang sama Jatuh 25% Auto rejection bawah Jadi Yang nomor 3 Saya bisa cari dari Google search Nama-nama Pengurusnya Apakah Track recordnya Cukup baik Kalau saya punya 3P Ini fundamental saya Ini dipenuhin Paling tidak Saya bisa belajar Dari laporan keuangan Misalnya Saya bisa amankan Fondasi saham saya Oke Contoh Prospek Profit dulu Profit ya Profit perusahaan ini Itu selama 2009 sampai 2018 Naik terus 2019 Lebih tinggi lagi 28 triliun Tahun ini Pasti turun Semua bank Pasti turun Kayaknya prospeknya Mungkin dalam jangka pendek Kurang bagus Tapi kalau jangka panjang Nanti kita lihat Ini jangka panjang Profit masih naik Prospek Ternyata Walaupun bank itu Mulai ditinggal Misalnya antrianya Makin pendek Tapi yang transaksi Pakai internet Makin tinggi Jadi yang go digital Itu Peluangnya masih dipakai Bicara prospek Dan ingat ya Apakah produk dan jasanya Masih dibutuhkan Masya Masyarakat Dalam angka Ini salah satu Yang saya potret Di Museum BCA Contoh yang paling simpel Yang paling kanan bawah Transaksi ATM 2016 4.300.000 Kali Ini mungkin sehari Orang yang transaksi ATM Nah Di 2019 5,6 juta Jadi Orang masih butuh Begitu Nah kalau masih butuh Prospeknya berarti P kedua Masuk P ketiga Tinggal googling tadi ya Siapa nama pengurusnya Good corporate governance Atau tidak Kalau fondasinya aman Nah maka kita lihat Grafiknya Teknikalnya Biasanya mengikuti Nah ini grafik Saham yang naik terus Sekarang lagi koreksi Kalau kembali ke harga 23.000 Itu setara dengan Harga 2 tahun lalu Sebenarnya Ya kita Dapat harga 2 tahun lalu Kalau kita invest Di saham BBCA Nah DD yang di bawah ini adalah Pay profit Sehingga bagi Dividend Nah jangan sampai Kita cari yang Tidak pernah bagi Dividend juga kan Karena syarat profitnya Tidak dipenuhi Nah sekarang Kita mau lihat Bagaimana Belajar fundamental Nah ini bisa kita Compare lewat Fasilitas sekuritas Semua Hampir semua ya Memberikan fasilitas Untuk menganalisa Fundamental Ada beberapa Poin fundamental Misalnya pertumbuhan Dari penjualan Sales growth Ya kalau sales growth Jualannya pasti Yang tumbuhnya paling tinggi Kebetulan saya bandingkan Bank sama bank Jadi apel sama apel Kombinasinya harus Pembandingnya harus sama ya Pertumbuhan tertinggi Bank BTPN Kebetulan banknya Lebih kecil Sehingga gak terasa Tumbuhnya lebih kencang Kayak anak-anak lah ya Kalau anak Cepat gede Kelihatan Setahun aja berubah Tapi kalau udah Major dewasa Ya Berubah sih Perutnya berubah Maju gitu ya Tapi gak besar gitu Berat badannya Seperti anak-anak yang bertumbuh Itu ibarat Dia juara disini Gak masalah Karena dia Barangnya Perusahaannya dalam pertumbuhan Gross profit Growth Itu juga Tergantung Om set Pasti ya Nah Laba operasi Nah ini bicara profit margin Cuannya Ternyata juaranya BCA Net profit juga Market cap Dia paling besar juga Pasarnya Pasar-pasar Per itu Price Earning Ratio Kalau price Biaya Kalau belanja Bapak Ibu Beli yang Harga price Murah Atau mahal Nah belilah yang murah Memang paling kecil ya Oke Book value Itu juga sama Price to book value Cari yang paling murah Ya kan Ngomong price ya Tapi kalau bicara return Return itu kan Pengembalian ya Keuntungan yang didapatkan Return on asset Cari cuan yang setinggi-tingginya Nah yang paling tinggi Yang juaranya ya Return on equity Juga cari yang paling tinggi Juaranya Jadi yang saya blok hijau adalah Yang juara di kelasnya Sesama bank Terakhir utang Debt to equity Kalau utang Cari yang utangnya Paling kecil Paling aman ya Itu juaranya Terus kemudian Enterprise value Ini harga Perusahaan Balik lagi Kalau price Harga Cari yang paling Paling murah Oke Sekarang saya kasih rapot BCA, BRI, Mandiri, BNI, dan BTPN Rapot BCA ada 5 hijau BRI ada 1 yang hijau Mandiri cuma 1 BNI 1 BTPN 3 Nah Kalau begitu Pilih yang hijaunya Paling Paling banyak Tapi jangan berhenti di hijau ya Kita lihat Ada rapot yang merah juga nih Nah Yang merahnya paling banyak Yang mana ya Saya kumpulkan lagi Nah Hijaunya BCA tadi 5 Ada merah 2 Berarti netonya Skornya 3 Ya BRI ada 1 hijau Tapi 3 merah Minus 2 Nah Artinya yang saya lingkari Paling nggak saya cari yang tidak minus Berarti Plus 3 BCA Kemudian Mandiri Plus 1 BNI Plus 1 Nah ini 3 yang tidak minus Artinya 3 ini Boleh dipertimbangkan secara Fundamental Itu bicara fondasi Ya Nah sekarang kita lihat teknikalnya Teknikal bicara grafik sekarang Saya lihat grafik Februari sampai Mei 3 bulan terakhir Yang merah adalah grafik indeks harga saham gabungan Ya rata-rata seluruh saham Ini merah Minus 31% 3 bulan terakhir Nah ini pembanding semua bank Yang di atas rata-rata Itu yang hijau Bank BCA Minusnya cuma 26% Indeks saham gabungan minusnya 31% Bank yang lain Yang tadi saya bandingkan fondasinya Fundamentalnya Minusnya di bawah IHSG Berarti bicara Secara teknikal Yang hijau Tadi walaupun yang secara Fundamental Saya lingkari 3 Ya Yang saya Boleh perhatikan Tapi secara teknikal Cuma satu Yang boleh dibeli Ini salah satu cara Memilih Memilih saham Ya Oke Berarti Saham banyak yang di bawah Rata-rata Not time to buy Kalau dalam jangka waktu pendek Tapi kalau setahun Dua tahun Ya dia akan di cover Pasti ya Kita lihat ya Secara indeks juga di cover Nah sekarang kita lihat Apa bisnis yang masih Dilirik ketika Situasi Work from home Situasi seperti hari ini Covid ya Ada tiga Saya coba analisa tiga nih Telco Consumer Sama Yang ketiga adalah Kesehatan Ya Coba kita lihat ya Farmasi Telco Saya bandingkan sama-sama Telco Telkom Indosat Excel Dan Frank Ya Rapot tertinggi Excel 4 Telkom 3 Saya potong lagi Dengan cara yang sama Merahnya Akhirnya muncul Dua Yang saya masih lingkari Nilai positif Yaitu Excel Dan Telkom juga Artinya fondasi Dua ini Masih layak Dipertimbangkan Ya Nah sekarang kita lihat Secara Teknikal Grafiknya Sekali lagi yang merah Adalah indeks harga saham Rata-rata Ternyata Semua Telco Hari gini Di atas Rata-rata Ya Jadi Indeks harga saham Minus 31% Indeks harga Minus 7% Excel minus 10% Dan seterusnya Artinya Secara teknikal Hari ini Time to buy Misalnya Boleh beli Tapi kalau milih Pilihlah yang fondasinya Lebih stabil Nah inilah cara Memilih Saham Saya bicara yang sederhana ya Nanti mungkin yang Kalau mau belajar lebih detil Ada macam-macam Cara Analisa Teknikal Apakah pakai A Pakai B Ya itu mungkin Butuh ilmu lebih tinggi Kalau sudah terjun Baru kita bisa nanya Lebih dalam ya Saya bicara yang Orang awam bisa mengerti Oke Telco kita udah punya Patokan Konsumer Tadi saya bilang Ini salah satu yang Sektornya lagi dilirik Ada 4 Unilever Kemudian Indofood yang bikin Mie instant Indofood yang kedua Ada holding Termasuk Bikin tepung Ada roti Langsung Ada Mayora Bikin biskuit Ya Sama Rapot hijaunya 4-1 3-3-1 Setelah saya kurangi Merahnya Yang saya lingkari Ada 4 Yang masih positif ya Ada 4 Kecuali Mayora Nah dari 4 ini Sekali lagi kita lirik Bagaimana Secara Teknikal Indeks harga saham gabungan Yang merah di bawah Wow Semuanya di atas Rupanya ya Semuanya di atas Nah berarti Semua ini layak Untuk masuk Tapi sekali lagi Berdasarkan fondasi Dari ini Yang paling tinggi Yang mana nih Yang skornya paling tinggi Yang pertama Adalah Unilever Ya Angkanya plus 1 Sebelahnya ICPP Angkanya juga Plus 1 2 ini Terus kemudian Yang roti Plus 2 Nah ini 3 yang Skornya lumayan tinggi Secara fondasi Kita udah punya barang lagi kan ya Ini bicara jangka pendek ya Bicara Momen selama Situasi krisis ini Kalau jangka panjang Kita harus review Karena reviewnya 3 bulan sekali Ini 3 bulan Masih boleh dilirik lah ya Terakhir Farmasi Kita lihat farmasi kita Bagaimana Oke Ada Kalbe Farma Indofarma Kimia Farma Sido Muncul Dan Tempo Scan Sama Kita lihat rapotnya Setelah saya gabung Plus dan minus Saya cuma punya Kalbe Farma Yang masih positif Tempo Scan Dan Sido Muncul Ada 3 Kita lirik lagi Grafiknya sekarang ya Secara grafik Yang merah ini adalah Indeks harga saham gabungan Semuanya ternyata memang di atas ya Makanya 3 sektor ini Hari-hari ini yang dilirik Oleh investor Nah memang Balik lagi ke Fondasinya Jangan semua diambil ya Cari yang fondasinya Paling tinggi Yaitu Tempo Scan Sido Muncul Dan Kalbe Farma 3 ini yang Masih positif Inilah cara Kita belajar Yang sederhana Tentang saham Bagaimana properti Yang merah ini Grafiknya Indeks harga saham gabungan Saya sebutkan disini Ada Agung Podomoro Pakuan BSD Ciputra Dan semua rekon Semuanya di bawah Rata-rata Berarti belum waktunya Masuk ke sektor Properti Bagaimana Tentang infrastruktur Kemarin sempat primadona Pak Jokowi Waktu naik Mau adik karya Mau waskita Mau wika PT WP Semua di bawah Garis merah Berarti belum waktunya Masuk ke sektor Yang satu ini Tidak bisa dilirik Nah ini Bicara tentang Saham ya Saya lanjut Sedikit lagi Tentang obligasi Tahun 2020 Obligasi bagaimana Sebelah kiri Saya bicara SBSN Obligasi negara Ini yang Secara korporasi Karena Anda Hanya bisa beli Jumlah besar Minim 100 juta 500 juta Tapi kalau yang retail Yang 1 juta aja Boleh beli Yang sebelah kanan Nah Barangnya ada Beberapa pilihan Bagaimana Milih obligasi Milih obligasi Pilihlah Yang yield Kita bicara Jangan cari kupon Kalau kupon Dari 3 yang saya Bandingkan ini Yang paling tinggi Kuponnya mana Ori 15 Nomor 2 Sukuk retail 10 Baru Ori 14 Tapi Lepas dari kupon Yang saya perhatikan Yield Yield ini Bicara tentang Imbal hasil Contoh Kalau saya beli Properti 1 miliar Saya punya pilihan Apartemen Di Kelapa Gading 1 miliar Atau rumah Di Bekasi 1 miliar Sama-sama 1 miliar Terus Anda tentu bertanya Apartemen Bisa disewakan Berapa setahun 50 juta Rumah Semiliar Di Bekasi Sewakan Berapa 30 juta Setahun Kira-kira Anda invest Apartemen Atau Rumah Ini bicara Sama-sama Yang bisa disewakan Yieldnya Lebih tinggi Dari Apartemen 50 juta Setahun Dibandingkan Rumah tinggal Di Bekasi Saya belum ngomong Capital gain Baru ngomong Yield Mirip seperti itu Bicara yield 3 barang ini Yield tertinggi Ori 15 Pilihan saya Di situ Walaupun Di Ori 15 Ini Saya harus Bayar Lebih tinggi Karena Weighted Average Price Ini bicara Harganya Sudah Mahal Jadi Belum tentu Yang beli Harga murah Seperti ini Itu lebih Menguntungkan Dibanding Beli yang Mahal Saya buka Agak banyak Sedikit Ini Ori Yang masih Beredar Dan Sukuk Yang Beredar Pertanyaan Sama Boleh pilih Yang mana Kira-kira Kalau Anda Beli Cari Yield Beli Ini Ditayangkan Di salah satu Bank Yang jual Karena Kita bisa Beli Juga Di bank Ternyata Yield Tertinggi Tadi Kalau Ori 15 Kan Salah satu Pilihan Kita Itu Mungkin Data Berapa Waktu Yang lalu Ini Data Minggu Lalu Ternyata Ori 16 Itu Yieldnya Yang paling Tinggi Dibandingkan Teman-teman Sesama Ori Atau Sukri Yang lain Nah Ini Kalau Beli Berdana Saya Gak Pernah Beli Di Sekunder Kalau Beli Selalu Berdana Lebih Menarik Sekarang Belum Ada Tunggu Tanggal Main Nanti Bulan Oktober Tapi Kalau Anda Beli Di Sekunder Ini Cara Memilih Obligasi Bagaimana Emas Nah Coba Lihat Ini Emas 6 Bulan Terakhir Harganya Udah 924.000 Per gram Ini Udah Mahal Sekali Ini Per gram Itu Satu Gram Kalau 100 Gram Ada Diskon 7% Biasanya Dari Harga Satu Gram Kira Yang Unik Orang Kok Nubruk Emas Volumenya Tinggi Banget Disini Kok Ada Nubruk Berarti Ada Yang Jual Transaksinya Volumenya Jadi Tinggi Banyak Orang Salah Kaprah Ketika Harganya Tinggi Disini Malah Dikejar Nah Sebenarnya Sekarang Kalau Lihat Grafik Ini Gak Cocok Kalau 6 Bulan Yang Lalu Anda Beli 1924 Terus Gak Ada Rencana Ingat Tujuan Belanja Dalam Mata Uang Asing Yang Mending Beli Ori Cintailah Produk Indonesia Termasuk Dolar Dolar Sempat Tertinggi Hampir 16.500 Hari Ini Sudah Terkoreksi Di bawah 15.000 Lagi Bayangkan Volume Tertinggi Waktu Itu 16.500 Kalau Anda Beli Disini Berarti Tinggal Hari Ini Gigi Jari Tapi Kalau Anda Wajib Bayar Bulan Depan Harus Bayar Dolar Tetap Harus Beli Ini Bicaranya Hedging Kayak Beli Asuransi Tetap Karena Ada Kewajiban Dolar Mau Tetap Harus Beli Begitu Makanya Kalau Kita Belanja Ingat Prinsip Investment Adalah Buy Low Sell High Jangan Dibalik Nah Ini Mungkin Beberapa Barang Saya Tutup Dengan Slide Terakhir Saya Ingat Pertama Kali Investasi Tetapkan Tujuan Nanti Tanya Beli Barangnya Dan Evaluasinya Cukup 3-6 Bulan Jangan Tiap Hari Dievaluasi Baik Itu materi Saya Mungkin Lebih Pas Kalau Kita Masuk Tanya Jawab Sehingga Lebih Detil Silahkan Saya Kembalikan Ke Agus Terima Kasih Pak Juwono Jadi Materinya Berbobot Banget Saya Sendiri Belajar Banyak Banget Ini Siap Untuk Memikirkan Bagaimana Tempat Berinvestasi Oke Bapak Ibu Jadi Untuk Tanya Jawab Bagian Yang Kedua Waktu Kita Tidak Banyak Saya Mencoba Memfokuskan Pada Pertanyaan Pertanyaan Yang Hubungannya Dengan Investasi Pertanyaan Yang Hubungan Dengan Sesi Yang Sebelumnya Cukup Banyak Saya Lihat Di Sini Tapi Terpaksa Tidak Bisa Dibahas Karena Terbatasan Waktu Ini Ada Satu Yang Tanya Tempat Belajarnya Apakah Ada Aplikasi Android Yang Bagus Untuk Compare PR Roa Beberapa Saham Sekaligus Jika Ada Tolong Sebutkan Nama-nama Aplikasi Tersebut Pak Ini Sudah Iat Gerak Ini Rupanya Oke Kalau Invest Saham Kan Anda Pasti Buka Di Sekuritas Kan Ya Hampir Semua Sekuritas Menyediakan Fasilitas Entah Web Based Atau Di Aplikasi Untuk Meng-compare Tadi Fundamental Maupun Teknikal Hampir Semua Ada Nah Jadi Kalau Masuk Ke Sekuritas Pilih Sekuritas Yang Meng-edukasi Anda Atau User Friendly Paling Anda Bisa Belajar Sendiri Begitu Ya Nanti Diajarin Di Youtube Juga Boleh Tidak Harus Ikut Hari Kini Misalnya Kelas Tapi Kalau Ada Zoom Meeting Dari Sekuritas Ya Disitu Anda Bisa Belajar Jadi Kalau Buka Hari Ini Pilih Sekuritas Mana Sama Kos Tapi Servis Yang Kita Bisa Belajar Itu Penting Tapi Yang Non Sekuritas Anda Bisa Cari Di Luar Juga Sebenarnya Kan Beberapa Youtuber Menjelaskan Dengan Gamblan Dan Tanpa Berjualan Ini Paling Penting Sehingga Kita Bisa Belajar Ilmunya Juga Ada Beberapa Boleh Cek Beber Youtuber Cuman Jangan Cari Youtuber Yang Akhirnya Cuman Jual Robot Gak Bikin Susah Kalau sudah Jual Robot Akhirnya Kita Yang Pinter Robot Kita Pengen Belajar Sebenarnya Di Sekuritas Kita Cukup Tapi Kalau Enggak Bisa Cari Di Youtube Beberapa Nama Anak Muda Bahkan Saya Pikir Cukup Sincere Saya Juga Suka Ngeliatinya Ada Berapa Nama Yang Lumayan Bagus Oke Itu Paling Penting Mau Belajar Kita Punya Grup Di KF Juga Ada KF Saham Itu Juga Arena Yang Bagus Untuk Kita Berdiskusi Dan Belajar Oke Thank you Pak Ini Juga Menjawab Beberapa Pertanyaan Yang Senaga Tentang Tempat Belajarnya Kemudian Ini Ada Satu Yang Dengan Investasi Dan Untuk Poin Investasi Apakah Memungkinkan Bisnis Kita Yang Sekarang Lagi Merosot Kita Pindahkan Dengan Investasi Yang Kondisinya Property Yang Sedang Drop Ini Melihat Peluang Maksudnya Bisnisnya Ditutup Ganti Jangan Tetap Kekor Kita Tetap Diversifikasi Boleh Cuman Property Itu Kan Mahal Apakah Ini Time To Buy Property Yang Terdiskon 30-40% Banyak Sekali Saya Besok Minggu Depan Masih Ada Akat KPR Property Baru Kenapa Banyak Saya Beli Nolongin Teman-teman Juga Kebetulan Komunitas Yang Jual Juga Harganya Saya Cuman Ngomong Di Pasar Sekian Kamu Jual Berapa Yaudah Kalau Pak Jono Ambil Ambil Kasih Pak Jono Saya Tidak Saya Tidak Jadi Karena Orang BU Akhirnya Hari ini Jualnya Murah Saya KPR Juga Masih Dapat Bunga Yang Masih 4,6% Ulang Salah Satu Bank Kemarin Besok Selah Saya Tangan Saya Saya Udah Coba Cek Disewakan Di Daerah Cikarang Pasarnya Tersewa Sekitar 55 Juta Not Bad Saya Beli Harganya 900 Juta Tersewa 55 Juta Berarti Return Saya Berhitung Di Atas Depositolah Masih Seperti Itulah Kira-kira Jadi Cicilan Saya 6 Juta Kemudian Nyewainya Setahul Bisa 55 Juta Not Bad Jadi Kalau Buat Tambahan Investasi Boleh Tapi Fokus Tetap Core Ke Bisnis Kita Jangan Itu Memindahkan Fokusnya Oke Thank you Pak Ini Saya akan Bacakan Satu Lagi Tapi Sambil Bapak Ibu Yang Mau Bertanya Secara Live Tolong Boleh Raise Hand Nanti Anda Akan Perlu Mempersiapkan Untuk Membuka Videonya Anda Kan Dihukumi Tim Kita Supaya Anda Mempersiapkan Tampilkan Video Anda Dan Juga Beberapa Hal Teknis Silahkan Resen Bagi Yang Pengen Bertanya Secara Langsung Nanti Saya Buka Satu Pertanyaan Saya Sambil Baca Yang Disini Ini Ada Yang Dengan Bisnis Sedikit Tapi Dengan Investasi Salam Kenal Saya Doni Dari Surabaya Saat Ini Usaha Masih Tetap Bertahan Di Tengah Krisis Nah Ini Kondisinya Lumayan Bagus Dan Bahkan Ada Beberapa Perluan Untuk Bisa Berkembang Apakah Bijak Jika Saya Ajukan Rekening Koran Untuk Menambah Modal Saat Ini Saat Ini Ada Kredit Dari Dua Bank Yang Masih Berjalan Lancar Dan Menambah Satu KPR Oke Berarti Investasi Menambah Pinjaman Buat Investasi Boleh Tapi Saya Tidak Bilang Dianjurkan No Boleh Itu Beda Sama Dianjurkan Boleh Tapi Harus Dihitung Kemampuan Kita Jadi Kalau Memang Contoh Saya Masih Akad Besok Satu KPR Lagi Cicilan Saya 6 Juta Saya Bisa Nyewakan Dapat 55 Juta Setahun Misalnya Why Not Dan Berarti Saya Harus Nombok Sedikit Aja Kan Kekurangannya 72 Potong 55 17 Juta Setahun Berarti Saya Cuma Nombok 1 Juta Itu Mengganggu Cashflow Gaji Saya Misalnya Seperti Itu Itu Harus Diukur Nah Memang Kalau Untuk Ekspansi Bisnis Rekening Koran Berarti Ini kan Dipakai Ketika Omset Nambah Kalau Enggak Juga Nggak Dipakai Ini Saya Kemarin Minggu Lalu Saya Cerita Ini adalah Kota P3K Bisnis Bisa Masuk Kesitu Juga Monggo Tapi Harus Dihitung Baik Baik Jangan Sampai Ekspansif Terus Kemudian Kita Lempar Tiutangnya Besar Tagi Itu Juga Berbahaya Harus Dihitung Sambil Menunggu Satu Pertanyaan Lagi Ini ada Yang Nyoman Kwan Ho Silahkan Videonya Di On Kan Oh Sudah Sudah On Ya Stop Sharing Saya Oke Ini terakhir Ya Karena Maktunya Sudah Habis Silahkan Boleh langsung Bertanya Nanti Bisa langsung Dijawah Oleh Pak Joono Silahkan Oke Terima kasih Pak Pak Joono Tadi kan Menjelaskan Tentang Yang saham Ya Anda saham Fundamental Analisa Abis itu kan Saham Analisa Untuk Teknik Pertanyaanku Kalau Kita Analisa Saham Secara Fundamental Ada saham Yang Bagus Kita Pilih Dua Atau Tiga Yang Bagus Kemudian Secara Teknik Kan Kalau Pak Joono Nanti Bilang Pilih Yang Apa Penurunannya Nggak Terlalu Nggak Terlalu Jelek Berbandingan Cuma Harga Index Tapi Kalau Kita Berpikir Untuk Yang Trading Jangka Panjang Kalau Fundamentalnya Udah Bagus Apa Nggak Lebih Kita Beli Yang Paling Murah Aja Harga Sebenarnya Paling Murah Tapi Fundamentalnya Juga Bagus Tidak Ranking Satu Tapi Ranking Dua Tapi Diskon Harganya Udah Tinggi Sekali Sehingga Membuat Nanti Price Ening Jangka Panjang Itu Aja Pak Thank you Baik Tadi Memang Yang Saya Sebutkan Tiga Sektor Ini Yang Dilirik Situasi Seperti Ini Apakah Itu Jangka Panjang Masih Growth Ya Balik Lagi Review Tiap Tiga Bulan Karena Harus Meninjau Berkala Tiga Bulan Bisa Bergeser Sektor Ini Bicara Sektor Bisa Bergeser Hari Ini Properti Belum Menarik Apakah Anda Beli Properti Hari Ini Setahun Lagi Tumbuhnya Lebih Tinggi Dibandingkan Tiga Sektor Ini Gak Jaminah Juga Jadi Tetap Mesti Di Review Tiap Tiga Bulan Artinya Gini Saya Beli Saham Itu Jangan Jatuh Cinta Sama Saham Yang disebut Long Term Investasi Jangka Panjang Adalah Saya Beli Saham Saya Nggak Akan Keluar Dari Saham Jadi Kalau Istilah Saya Kalau Trader Itu Ada Istilah Cash Out Kalau Saya Nggak Sampai Detik Ini Saya Nggak Cash Out Saham Saya Yang Pribadi Bahkan Time to buy Saya memilih Lagi Tapi Saya Pindahkan Barang Tadinya Waktu Pak Jokowi Naik Karya-karya Saya Untungnya Besar Saya Udah Lepas Semua Nggak Yang Saya Pegang Karena Hari Ini Turun Semua Seperti Itu Saya Pindahkan Barang-barang Yang Punya Peluang Yang Hari Ini Masih Dicari Orang Yang Masih Naik Seperti Itu Jadi Tetap Bentuknya Masih Saham Jadi Bukan Terus Jadi Cash Nah Kecuali Saya Trader Kalau Trader Saya Misalnya Saya Manager Investasi Saya Trader Saya Mendapat Mandat Untuk Beli Saham Saya Pilih Yang Menurut Saya Bagus Kemudian Investor Jadi Orang-orang Yang Butuh Duit Beli Reksadana Saya Pada Yang Ambil Semua Saya Harus Jual Saham Saya Sekarang Karena Saya Butuh Cash Untuk Membayar Investor Yang Redeem Yang Ambil Reksadana Saya Jadi Kalau Memang Tidak Ada Istilahnya Apa Paksaan Atau Kebutuhan Hari ini Tujuannya Masih Lama Ya Biarin Dulu Cuma Saya Boleh Pindah-pindahin Saham A Pindah ke B B C Nah Ini Yang Direview Tiap 3 Bulan Karena Laporan Keuangan Itu Muncul 3 Bulan Sekali Gitu Pak Nyoman Oke Terima kasih Pak Nyoman Ini Pertanyaan Terakhir Jadi Karena Waktu Juga Thank you Pak Nyoman Memberikan Satu Message Ini Buat Teman-teman Message Untuk sesi Ini Sebagai penutup Message Siapa Pak Berhadapan Dengan Kondisi Keuang Oke Situasi COVID Mungkin Sebentar Lagi Katanya Suruh Berdamai Bisa Dilewatin Tapi Situasi Vivid Ini Yang Korban Lebih Banyak Financial Virus Disis Terus Kemudian Mungkin Lebih Panjang Dampaknya Kita Harus Harapi Bersama Sama Jadi Makanya Butuh Komunitas Butuh Mentor Butuh Sharing Butuh Berbagi Nah Saya Berharap Kita Tetap Belajar Vivid Pertama Jaga Kondisi Keuangan Kita Pertama Singkat F Financially Healthy Harus Betul-betul Jaga Yang Bisa Ditunda Ditunda Tapi Kalau Ada Peluang Kita Bisa Masuk Kita Masuk Ini Kita Bisa Diskusi Terus Terus Kemudian I Tingkatkan Kapasitas Diri Kita Intelektual Kita Tadi Saya Bila Saya Tadi Core Kompetensi Saya Harus Ditambah Dengan Hal Hal Yang Saya Belajarin Mungkin Online Atau Belajar Ilmu Lebih Tinggi Lagi Visi Tetap Harus Glory Jangan Cari Untung Setinggi Tingginya Mau Investasi Mau Bisnis Kesempatan Harga Vitamin Tinggi Saya Jual Semahal Mahalnya Jadi Oportunist Kita Harus Tetap Visi Glory Jangan Menggeser Visi Terus I Investment Time To Invest Cuman Milih Tadi Belajar Apa Yang Harus Invest Dan Terakhir Waktu Untuk Berbagi D Donasi Jadi Sekalipun Sulit Saya Lihat Banyak Orang Lebih Surit Dari Saya Jangan Pelit Tidak Punya Duit Berbagilah Ilmu Kita Itu Mungkin Yang Kita Harus Lewati Bersama Sama Setahun Ini Pasti Kita Akan Masih Merasakan Dampaknya Saya Berharap Komunitas Kita Bisa Melewati Ini Bersama Sama Dan Kita Survive Sebagai Pemenang Itu Pesan Saya Oke Thank you Pak Sesi Yang Luar Biasa Hari Ini Saya Yakin Juga Teman Teman Masih Banyak Pertanyaan Yang Mungkin Belum Terjawab Kayaknya Perlu Dibuatin Sesi Yang Lain Lagi Tambahan Ini Oke Bapak Ibu Sesi Yang Sangat Sangat Memberkati Jadi Thank you Atas Waktunya Terima Kasih Buat Pak Jono Yang Sudah Berbagi Juga Bu Christina Yang Sudah Membagikan Pengalaman Hidupnya Saya Yakin Teman Teman Banyak Sekali Yang Terberkati Jadi Terima kasih Atas Perhatiannya Kita Akan Bertemu Lagi Di Minggu Depan Oke Sampai Jumpa God bless you Thank you Thank you